Bunda Teneriangke Muhtar, Chief Editor Suara Kebebasan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bang Erasmus dari ICGR dan Mbak Pingkan dari CITS yang sudah berkenan untuk berbagi di malam Sabtu ini di tengah pandemi dan lewat diskusi daring ini berbagi dengan teman-teman di Suara Kebebasan. Sebagai informasi mungkin untuk yang belum kenal dengan kami, Suara Kebebasan adalah gerakan yang mempromosikan dan memperkenalkan gagasan libertarian. Apa sih gagasan libertarian itu? Di antaranya adalah menghargai hak kepemilikan, kebebasan individu, minimal government, dan juga kebebasan ekonomi atau kebebasan berusaha. Untuk tahu lebih banyak tentang kegiatan kami bisa dilihat di portal kami di suarakebebasan.id. Buat kamu yang tertarik juga untuk ikut bersama-sama kami mempromosikan gagasan kebebasan di Indonesia, terutama untuk anak-anak muda, bisa kirim artikel kalian, bisa artikel opini, bisa resensi buku atau film, ke redaksi at suarakebebasan.id. Kami juga ada portal di, maksud saya ada sosial media di Instagram, Line, Twitter, dan Facebook fanpage. Monggo bisa di-follow karena tak kenal makata sayang. Jadi acara forum kebebasan ini adalah diskusi publik yang sebenarnya berusaha juga memperkenalkan gagasan kebebasan lewat isu-isu terkini. Dan ini juga isunya beragam. Bang Erasmus adalah salah satu narasumber yang sudah dua kali ikut ngobrol di acaranya Suara Kebebasan. Teman CIPS sebelumnya juga ikut ngobrol soal perlindungan data pribadi. Dan kami sangat senang sekali teman-teman bisa bergabung di sini. Selamat datang, selamat berdiskusi. Dan saya langsung saja serahkan ke Haikal Kurniawan, Managing Editor Suara Kebebasan. Nanti untuk cerita maupun catatan tentang diskusi ini atau rangkumannya, atau rekamannya juga akan kami masukkan di kanal YouTube Suara Kebebasan. Saya persilakan Haikal, terima kasih teman-teman dan selamat berdiskusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Mbak Dinda, salam-salam teman-teman. Terima kasih banyak sudah bersih ambulkan waktunya di diskusi Suara Kebebasan kita kali ini. Dan terima kasih banyak juga khususnya untuk Mas Eras dan Mbak Pingkan yang sudah bersedia diganggu malam-malam nih Mbak. Dan Mas, sebagai pembicaraan di diskusi kita kali ini, setelah kita angkat malam ini adalah mengenai pola pelarangan yang berlaku di Indonesia. Ya, mungkin kalau teman-teman yang suka baca berita, baik berita online, ataupun misalnya berita di media cetak dan media elektronik, mungkin akrab dengan salah satu isu yang sekarang sering dibahas di media sosial juga, terkait dengan larangan minuman beralkohol. Yang di situ salah satu pembicaraan adalah melarang seluruh kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi minuman beralkohol secara umum. Cuma di tempat-tempat khusus saja diizinkan. Nah, kita mengenai diskusi mengenai tema itu, dengan Mas Eras dan Mbak Pingkan, kira-kira konsekuensinya apa, terus dampaknya juga apa, baik dari sisi hukum, ekonomi, ataupun sisi public health, kesehatan publik. Nah, di sini kita sudah ada dua pembicaraan kita, ada Mas Erasmus, beliau adalah Direktur Eksekutif dari SCGR, dan juga Mbak Pingkan Omrin, beliau adalah peneliti, researcher di CIPS. Nah, kira-kira yang pertama dari siapa dulu nih? Mas Eras dulu atau Mbak Pingkan dulu nih? Dari Mas Eras dulu kali ya, yang pertama. Oke, kepada Mas Eras dari SCGR, dipersilakan Mas untuk pemaparan mati ini. Oke, terima kasih banyak. Mas Heikal, boleh ditampilkan yang PPT saya, yang PowerPoint dikirim? Oh, boleh Mas, sebentar-sebentar. Soalnya saya baru ingat, harus buka beberapa temp. Saya punya waktu berapa menit ya, Mas? Boleh sekitar 20-25 menit, boleh Mas. Oke, 20 menit ya. Ini, sorry, udah kelihatan ya, Mas ya? Udah, udah. Ya, udah 20 menit ya, terima kasih. Saya cuma punya waktu 20 menit, jadi, saya tadinya punya pilihan untuk membahas pasal per pasal, Eruminol itu. Menarik, kalau yang baca orang hukum mungkin, dan apalagi, sedikit yang, kayak saya sedikit mendalami pidana, banyak pertanyaan yang sebenarnya saya juga nggak bisa jawab, gitu loh. Karena, apa namanya, teorinya saya belum ketemu. Jujur, teorinya saya belum ketemu. Jadi, ada beberapa mungkin nanti kita bahas bersama ya. Saya minta tolong, karena di sini ada juga yang hadir, pesertanya, apa namanya, pasti memahami mungkin lebih dalam, gitu. Jadi, saya akan mulai dulu dari mindset ya. Jadi, dari mindset bagaimana kemudian harusnya melihat pembatasan Eruminol di kacamatanya ICJR ya, terkait dengan Krimla Policy-nya. Next, Mas. Jadi, teman-teman, Ini sebenarnya rumus yang sama yang selalu kita bicarakan, selalu ICJR bicarakan, kalau kita bicara tentang kontrol substance. Sebagai informasi, alkohol itu sebetulnya bagian dari psikotropika. Di banyak jurnal, dia dikaitkan betul dengan narkotika dan psikotropika. Karena tingkat ketergantungan, tingkat ketergantungannya tinggi, lalu tingkat harmnya pada tubuh itu lumayan tinggi, alkohol. Dibandingkan beberapa substance yang kita kenal dilarang, seperti ganja, alkohol itu punya tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dan tingkat harmnya itu lebih tinggi pada tubuh. Jadi, dampaknya langsung pada tubuh itu cukup tinggi. Nah, rekan-rekan sekalian, ini saya ambil dari jurnal, ini jurnal Lancet. Jurnal Lancet dikeluarkan oleh seorang, saya lupa namanya, nanti bisa dicek. Ini terkait dengan, ini disebut dengan drug control spectrum. Jadi, kalau misalnya mau melihat bagaimana cara meregulasi substansi beberapa negara, ini kita ambilnya dari bukunya Transform International. Di situ dia buat satu mekanisme, mereka buat satu mekanisme, ini diambil dari jurnal Lancet yang tadi saya sebutkan, untuk melihat bagaimana kemudian suatu policy, kebijakan terhadap substance, itu berhubungan terkait dengan social and health harms. Jadi, bagaimana dampak dari suatu policy itu akan berdampak terhadap kesehatan dan sosial, dampak sosial dan kesehatan dari suatu masyarakat tertentu. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan, yang di bawah itu namanya spectrum drug policy. Jadi, di sini dia pakai istilah drug policy ya, karena waktu itu untuk menunjukkan bagaimana kemudian pengaturan ganja itu dimungkinkan. Karena di beberapa negara sudah dilakukan. Nah, yang paling kiri, di spectrum yang paling kiri itu yang paling mendekati, paling kiri lah ya, dari ini, diagram ini adalah prohibition. Prohibition itu sebenarnya intinya pelarangan total. Dan pelarangan total itu ditandain dengan pengaturan yang sangat keras. Jadi, pengaturan yang sangat keras dibarengi juga dengan apa namanya itu, sebelumnya mas? Belum, belum ini. Nah, prohibition itu yang di bawah itu kita lihat yang di drug policy spectrum itu. Prohibition itu dia pengaturan yang sangat ketat, sangat keras di beberapa substance, bahkan diikuti dengan hukuman kriminal yang tinggi. Jadi, kalau narkotika itu, kalau di Indonesia, hukumannya mati, gitu lah ya, kurang lebih. Nah, agak menjauh, itu dia decriminalization and harm reduction. Jadi, dia masih boleh dilarang untuk beberapa mekanisme, tapi untuk pengguna, itu tidak dipidana. Jadi, perspektifnya sudah mulai masuk ke area yang berhubungan dengan health. Jadi, sudah bicara tentang kesehatan masyarakat. Makanya dia penggunanya jangan dipidana. Begitu. Dan harm reduction, harm reduction itu apa? Harm reduction itu adalah pengurangan dampak buruk terhadap penggunaan suatu substance tanpa mengurangi substance tertentu. Jadi, kalau saya biasanya pakai, saya minum 1 liter 1 hari, harm reduction itu melihat bagaimana sih caranya erasus itu minum 1 liter 1 hari, tapi dampak buruknya berkurang. Jadi, di sana, kalau misalnya, contoh ya, contoh narkotika suntik, ada penggantian jarum suntik supaya tidak iritasi, atau kemudian tidak terkena HIV. kalau misalnya dia sudah HIV, maka programnya naik, escalate. Kalau dia mau mengurangi substance atau ganti substance, dia pakai apa, dia pakai metadon, atau kemudian dikasih kontrasepsi. Supaya pada saat viral loadnya misalnya masih tinggi. Nah, ketengah itu responsible legal regulation. Jadi, responsible legal regulation adalah dia memberikan satu opsi di mana drugs itu bisa didapat. Jadi, jadi secara konteks masih ada yang dilarang, dia tidak bebas. Tapi, penggunaan itu diserahkan kepada apa namanya itu, si penikmat lah, tanda kutip. Nah, di beberapa negara, ada beberapa negara yang sangat bagus merekulasi ini. Itu di negara-negara yang tidak punya masalah. Contohnya itu di negara-negara Eropa itu ketika dia merekulasi setelah kebeko atau rokok gitu. Cukainya tinggi, ada larangan untuk anak, segala macam, dan lain-lain. Tapi kemudian dia masih memperhatikan spektrum itu. light regulation itu arahnya sudah pembiaran. Pembiaran dalam artian begini, dia dilempar ke pasar dengan regulasi yang lebih ringan, tapi masih ada pengaturan-pengaturan di mana pemerintah ikut serta. Ini contohnya kalau di Indonesia itu mirip-mirip kayak rokok lah. Kita ngatur alkohol juga sebetulnya di light regulation di Indonesia. Cuman apa namanya, kontrasepsi dan lain-lain. Tapi kontrasepsi kamu gak sabitkan sih. Tapi apa namanya, kayak kayak rokok, alkohol, apa lagi ya. Ya setidaknya itulah ya. Lalu kemudian ada unrestricted access. Unrestricted access itu adalah dia sudah bebas saja. Indonesia Anda gak yang begini? Ada. Contohnya alkohol yang sifatnya di daerah, lokal. Tuak tuh. Kalau di kampung saya, di Bali, di Sumatera, di Sumatera sana tuak. Anda bisa minum tuak kapan saja, dapat dari mana saja, Anda gak tahu isinya apa. Jadi minum aja gitu kan. Tanpa Anda tahu apa, pemerintah gak ngatur juga, gak ngurus, dan lain-lain. Nah, apa konsekuensi dari pilihan-pilihan ini? Konsekuensinya itu ada di kurva yang saudara-saudara lihat sekalian. Ketika kurva itu berlawanan, maka resiko tertingginya, social and health harm tertinggi, itu equal antara unregulated criminal market, ini sebetulnya bahasa kalian dari pasar gelap, gitu ya, dibandingkan dengan unregulated legal market, dibandingkan dengan pasar bebas. Pasar bebas dalam artian tidak ada pengaturan sama sekali. Jadi, harm, dampak buruk dari pengaturan substance itu akan sama bahayanya ketika suatu substance diatur begitu keras tanpa ada pola kesehatan masyarakat, itu akan sama dengan dia tidak diatur sama sekali. Jadi, kalau saya boleh kasih contoh ya, tingkat bahayanya penggunaan narkotika di Indonesia, ganja lah saya ambil ya, ganja, yang dimana itu unregulated criminal market, itu sama bahayanya dengan orang-orang di kampung saya yang minum tuak. Karena tidak diatur sama sekali oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat soal tuak itu misalnya. Jadi, bahayanya dimana? Contoh, misalnya ganja ya. Saya nggak bisa dapat ganja yang bagus, biasanya saya kalau ganja yang bagus, saya bisa menikmati, sehat, segala macam, bangun pagi, enak, kepala, dan lain-lain. Tapi kalau saya nggak bisa dapat, saya bisa dibohongi. Saya bisa beli secara gelap-gelapan, saya bisa beli diam-diaman, akhirnya yang saya dapat apa? Yang saya dapat, daun singkong misalnya, biasanya itu kayak gitu tuh, orang tuh ketahuan, di daun, ditumbuk gitu ya, dijadikan kayak ganja, beli. Karena Anda nggak mungkin komplain kan? Karena Anda nggak mungkin laporin ke polisi, Pak, ada penipuan, saya tadinya mau beli ganja, dikasihnya daun singkong. Efek kesehatannya bahaya. Itu sama dengan, tidak diatur sama sekali. Jadi sama kayak, saya kalau pulang ke kampung saya, saya minum tuak, tadi kan contohnya tuak ya. Saya minum tuak di kampung saya, ternyata di dalam tuak itu dikasih, apa, apa namanya itu, zat-zat yang berbahaya. Saya kemudian sakit dan lain-lain. Saya nggak bisa lapor juga. Karena apa? Karena polisi nggak bisa kontrol. Dan lain-lain. Saya bisa beli di tengah jalan, saya nggak tahu siapa yang beli, saya nggak bisa tahu, saya komplain kemana. Jadi rekan-rekan sekalian, mindset-nya begini. Kita dudukin dulu. Mindset-nya adalah, kalau kacamatanya adalah perlindungan kesehatan, terkait dengan drugs control, terkait dengan substance control, maka tidak mungkin tidak, pilihannya adalah, memastikan bandul itu berani di tengah. Jadi memastikan dia ada responsible legal regulation. Hanya, responsible legal regulation itu adalah satu titik temu yang paling susah didapat. Tidak ada, hampir tidak ada negara yang kemudian secara monoton, berhasil mengontrol sesuatu, yang sifatnya di tengah, tanpa ada tantangan. Karena itu catatnya di bawah ya, different drugs, different degrees of regulation. Sebetulnya mekanisme ini dipakai juga, di beberapa jurnal, untuk menjelaskan misalnya tentang prostitusi, perjudian, dan lain-lain. Jadi, pelarangan yang berbahaya, itu sama dulu. Jadi kayak, ketika misalnya, Surabaya membebarkan doli, gitu ya, tanda kutip ya, banyak pekerja seks yang keluar, akhirnya apa? Teman-teman yang bekerja di isu HIV penjangkauan, nggak bisa lagi menjangkau pekerja seks, teman-teman pekerja seks yang lain. Akhirnya nggak bisa kita kendalikan HIV dan lain-lain, susah untuk pengobatan dan lain-lain. Nah, tingkat bahaya itu dia harus dicek. Bagaimana kemudian caranya, supaya mekanisme itu bisa diatur. Itulah tugas membuat undang-undang. Jadi kalau saya kasih pesan kepada yang bikin RUMi 0, pesan pertama saya adalah, bikin larangan itu gampang. Bikin larangan itu gampang. Nggak susah, bikin aja dilarang. Semuanya bisa dilarang. Tapi yang sulit adalah memastikan bahwa orang yang kemudian dilarang, atau kemudian orang yang dibawa aturan yang dibuat, itu mendapatkan dampak positif dari aturan tersebut. Dan itu masalahnya RUMi 0. Karena RUMi 0 itu proyeksinya CJR, dia akan seperti undang-undang narkotika, bahkan lebih buruk dari undang-undang narkotika. Nanti saya jelaskan kenapa lebih buruk. Karena dia akan berada di underlagrated criminal market. Anda bayangkan sekarang aja, kita nggak bisa ngatur minuman-minuman yang ada di daerah gitu loh. Tuak, segala macam. Jakarta nih banyak, ciuk, dan lain-lain gitu ya. Itu aja nggak bisa diatur. Apalagi ketika nanti dia dipidana. Maka ya kalau saya sih, guyonan saya ya, karena saya juga minum alkohol, untuk, apa namanya, minum untuk rekreasi, begitu ya, maka ya kita ketemu di penjara aja semua nanti kan. Nggak muat juga sih penjara di Indonesia. Ya, next, Mas. Kita masih punya waktu berapa menit nih. Masih ada sepulit lagi. Next, Mas Haikang. Oke. Saya kayaknya Mbak Pingkan akan ngomong ini, jadi saya nggak bakalan panjang lebar ngobrol, tapi yang pasti, rekan-rekan sekalian, pelarangan ini bukan hal baru di dunia. Jadi kalau misalnya mau belajar, sebetulnya nggak perlu keluar negeri ya. Baca aja buku sejarah. Cukup itu. Sekitar, apa namanya, di Amerika, pelarangan itu sudah terjadi. Dan Amerika itu paling terkenal lah. Kalau misalnya di bahasa kasarnya ya, bahasa kasar ini nama aku. The stupid legal regulation, di Amerika itu nomor satu itu alkohol. Perdebatan terbesarnya. Sekarang mereka lagi struggling dengan guns control, tapi yang paling dianggap paling bodoh itu waktu mereka meregulasi alkohol. Karena pada saat inilah muncul semua hal yang ditakutkan oleh Amerika. Jadi kalau teman-teman tahu pasar gelap, apa namanya, alkohol, itu menghadirkan, menghasilkan tokoh-tokoh mafia yang saat ini kita nikmati di film-film. Jadi bersyukur juga. Kalau memang tujuannya pembentuk undang-undang mau bikin karakter baru di Indonesia untuk bikin film, nggak apa-apa sih, bagus juga ya. Kita punya Hollywood baru gitu, ngalahin Bollywood. Nah, jadi kalau teman-teman kenal the public enemies lah istilahnya dulu ya. Jadi ada Al Capone dan kawan-kawannya, mafia dari Sicilia dan kawan-kawannya, mereka pada saat itu menuai bisnis yang sangat-sangat besar dari alkohol. Dan sebagai catatan, Al Capone tidak pernah dipidana karena penggelapan alkohol. Dia baru bisa dipidana ketika alkohol dilegalkan. Karena akhirnya, karena terbiasa dengan pasar gelap, dia akhirnya menyelundupkan pajak lah. Karena kalau dulu kan masih pasar gelap, nggak menyelundupkan pajak ya. Begitu ketika yang dilegalkan, alkohol dilegalkan kembali, dia tuh nggak terbiasa kan bayar pajak. Udah duitnya udah gede, nggak biasa terbiasa dari pajak, akhirnya kena dengan pajak. Dipidana lah barang mafia itu saat itu dengan pajak. Itu seperti Indonesia lah, kalau narkotika kan. yang main narkotika, yang jualan narkotika, nggak kena pajak ya. Jadi ya senang-senang. Kita membantulah orang kaya tambah kaya. Next. Oke. Rekan-rekan sekalian, ini adalah, saya tadi ketika saya diskusi soal, tadi saya sudah jelaskan di awal ya. Sebenarnya bisa. Bisa kita bahas pasal per pasal mana aja yang menarik di dalam undang-undang MINOL itu, RU MINOL. Tapi saya mau kasih contoh aja lah, untuk menutup perdebatan ini lebih, eh kok menutup, untuk membuka perdebatan ini lebih menarik. Sebutlah undang-undang itu terjadi di Indonesia. Kira-kira gimana sih pandangan? Ini adalah penelitian dilakukan oleh Mark Tonton, apa namanya, profesor di Auburn University ketika dia melakukan penelitian terkait dengan alcohol permission saat itu. Pada saat itu, di tahun 1920-an sampai 1933, angka pembunuhan tertinggi di Amerika tercatat di tahun itu. Di proyeksi tahun itu. Sampai dengan jurnal ini keluar ya, tahun 1991. 1929 sampai 1933, angka kriminalitas itu tertinggi. Teman-teman kalau tahu isu guns control, mereka kan, orang Amerika kan kayak koboi semua ya, bawa senjata kemana-mana, segala macam. Nah tahun 1920, itu salah satu dukungan terkuat untuk guns control. Karena bagi mereka, untuk aman dari kondisi saat itu, ya perbanyak senjata. tingkat kematian, tingkat pembunuhan itu tinggi. Karena apa? Karena mafia tinggi, saat itu pasar gelapnya tinggi. Semua orang minum alkohol, dan seperti Indonesia, banyak sekali daerah-daerah di Amerika yang minum alkohol itu kultur. Di daerah utara itu ada disebut dengan moonlight. Teman-teman, itu ciul lah kalau di Indonesia itu ya. Kayak sopi lah, sopi. Itu udah kultur di sana. Kalau teman-teman tinggi ke daerah Massachusetts, Boston, mereka, Ireland itu, peminum bir. Orang-orang Ireland peminum bir. Udah jelas. Anda geser lagi, ada peminum tequila, dan lain-lain. Jadi vodka di daerah Rusia, dan lain-lain. Jadi, saat itu susah untuk kemudian mengendalikan. Jadi pasar gelapnya tinggi sekali, besar sekali pasar gelapnya, dan pembunuhan tinggi. Pertama kali Amerika kemudian merekod istilah kejahatan serius dan terorganisir. Jadi sebelum bicara tentang kejahatan HAM berat, saat itu pelanggaran berat HAM, kejahatan terorganisir dan tercatat di Amerika saat itu, mafia itu. Jadi istilah mafia itu adalah istilah yang digunakan oleh pembuntuk ahli-ahli di sana untuk menggamparkan kejahatan yang sifatnya terorganisir dan terstruktur. Jadi, apa namanya, jangan bayangkan kita berhadapan dengan teroris dan lain-lain ya, terorganisir. Jauh sebelum itu ada. Karena apa? Itu muncul karena alcohol provision. Overcoding meningkat 75%. Rekan-rekan sekalian, ini tahun 1920, Indonesia belum merdeka ya. Kita masih India-Belanda. Dan overcoding di Amerika itu meningkat 75%. Karena semua orang masuk penjara. Semua orang masuk penjara. Tapi masalahnya, jumlah konsumsi tidak berubah. Itu sama kayak Indonesia sekarang soal narkotika. BNN kan tiap tahun bikin laporan tuh pengguna narkotika naik. 2020 ini harusnya udah 5,2 juta. Jadi ngapain aja kita sebenarnya. Gak tahu juga. Dari 2009 sampai sekarang hukum mati orang, terus penjara orang, terus. Tapi pengguna naik terus. Yang berhubungan dengan itu ya biaya budget negara naik sih. APBN-nya itu alhamdulillah. Tapi jumlah konsumsi tidak berubah. Jadi jumlah konsumsi tidak pernah berubah ketika pelarangan dilakukan. Itu jadi poin penting. Dan terakhir ada pemerintah gagal menjamin kesehatan masyarakat akibat tidak dapat mengontrol substansi alkohol ilegal. Jadi banyak pada saat itu yang akhirnya meninggal. Kesehatan buruk karena gak bisa kontrol. Anda mau mastiin. Misalnya tiba-tiba ya di rumah saya itu orang Batak, orang baru ya. Nge-wine lah. Enggak, gak mungkin ngomong. Biasanya nge-beer lah ya. Nge-beer segala macam dan lain-lain. Udah kumpul. Ini saya kasih contoh orang Batak karena saya orang Batak ya. Kalau suku lainnya tiba-haya nih. Jadi kalau misalnya kita ada acara-acara nikahan segala macam, saya harus belikan tulang saya bir. Saya harus belikan udang saya bir. Segala macam. Tujuannya mabuk? Enggak. Tujuannya adalah ya itu ya dianggap minum-minum biasa. Makanya di RUI ini disebut ada keagamaan, ada alkohol. Joke ya. Joke-nya adalah dulu bahkan Yesus saja merubah air jadi wine. What do you expect? Jadi dalam konteks itu kemudian pertanyaannya begini. Apakah kemungkinan ada kemungkinan ketika orang dilarang untuk melakukan suatu perbuatan maka penekanannya outputnya adalah perbuatan itu tidak dilakukan? Jawabannya enggak. Karena apa? Karena ada kondisi-kondisi faktor-faktor kenapa orang melakukan itu. Dan itu dan faktor pelarangan bisa jadi faktor paling kecil. Bisa jadi paling kecil untuk satu variable yang sifatnya kultural. Next, Mas. Jadi yang dimaksud dengan kultural itu apa? Yang dimaksud dengan kultural itu adalah saya pernah diskusi kemarin ketika bicara tentang narkotika. Di Indonesia, kawan-kawan sekalian, jejak narkotika di Indonesia itu yang terekam itu paling ya, paling ya. Saya harus baca lagi. Tapi yang udah pasti itu ganja. Ganja. Aceh. Kalau Anda di kampung saya itu sebutnya barang Aceh itu barang ganja. gitu ya dulu ya. Ganja. Lalu kemudian mungkin ditemukan juga di daerah Ambon. Lalu kalau Anda bicara tentang substansi yang lebih rendah dari itu ada keratong. Anda akan ketemu itu di Sulawesi, Kalimantan, di Ambon. Tapi bagaimana dengan alkohol? Alkohol rata di Indonesia. Kalau Anda ke Sumatera Utara, bahkan Aceh, daerah kota Cane dan kawan-kawannya itu yang udah deket sama Tapanuli, itu ada tua. Anda geser lagi ke mana? Bir Pelotok gak masuk ya. Anda geser lagi ke Bali. Anda ketemu Arak Bali. Anda geser ke NTT, Anda ketemu Sopi. Arak Bali udah dilegalkan. Pemerintah daerahnya sudah bikin aturan. Pak Victor Laik Sodat di NTT sudah mulai melegalkan Sopi. Anda geser ke Manado, ada cap tikus. Anda ke Pontianak, setiap rumah punya racikan sendiri untuk bikin sejenis tuak. Itu enak sekali karena manis. dia sebenarnya kayak air apa namanya, air tape itu loh, air ketan ya. Dia kayak air ketan segala macam dan itu ada. Nah, artinya apa? Artinya adalah undang-undang ini akan merubah kultur dengan tangan besi. Dengan keras. Dan dalam banyak konteks perubahan masyarakat dan sosial, itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Karena Anda akan melarang akhirnya, ya kalau mentok, pilihannya dua. Husak tuh pernah menulis tentang bukunya dalam bukunya overkriminalisasi. Dan Garland pernah menulis itu juga. Dia bilang begini, ketika negara mengkriminalisasi sesuatu perbuatan, maka ekspektasi warga negara itu meningkat untuk penegakan hukum. Problem aksesnya satu. Satu adalah kemampuan penegak hukum kita terbatas, resourcenya terbatas. Yang kedua, kejahatannya tidak mampu terlacat. Akhirnya apa yang terjadi? Untuk nomor satu, pemerintah tidak akan mampu. Dan yang muncul di benak masyarakat adalah satu ada tebang pilih, lalu kemudian dianggap pemerintah tidak becus, dan lain-lain. Yang mencel apa? Yang dimuncul adalah ketidakpercayaan publik terhadap sistem. Dan itu equal berbahayanya dengan pemerintah tidak melakukan apa-apa. Jadi, itu harus diperhatikan. Anda bayangkan sekarang lapas rutan kita ini sudah kewalahan. Kalau ada ini bagaimana? Polisi kita kewalahan. Pak Jaksa kewalahan. BNN kewalahan dengan narkotika. Nanti akan ada badan anti-alkohol. Itu yang bahaya. Jadi, rekomendasi kita adalah memang akhirnya kita harus masuk tentang public drug policy. Sorry, maksud saya kontrol success. Bisa bentuknya kontrol dalam konteks-konteks yang sebetulnya sudah diatur peraturan kementerian perdagangan misalnya soal pengawasan dan kontrol minuman beralkohol. Itu sebetulnya sudah cukup untuk menunjukkan itu. Kalaupun mau ditarik ke level undang-undang, silakan saja. Tapi ketika pelarangan pidana itu dilakukan untuk yang mengonsumsi, untuk kemudian membuat dan lain-lain, maka pemerintah harus menentukan mana yang legal, mana yang tidak. Itu yang jadi problem. RU itu, ada masalah dalam RU itu. Satu, misalnya alkohol dia cuma etanol. Nah, ini alkohol oplosan ini kan etanol semua. Bagaimana kemudian mengontrol itu? Gak bisa. Anda mau bicara tentang legal-ilegal, bagaimana kemudian memastikan pembuat-pembuat minum yang sifatnya tradisional itu bisa terkontrol. Kalau aksesnya adalah pidana. Itu yang sekarang sedang dikerjakan oleh pemerintah Bali, yang dikerjakan oleh pemerintah NTT. Saya rasa pemerintah pusat harus mendukung konteks itu. Jadi, kalau kita suatu saat nanti mau pelan-pelan nyicil soal palsi alkohol, maka yang harus dilatuhkan adalah menata kelola apa namanya, menata kelola substans ini. Mulanya dari mana? Mulanya dari diperhatikan dulu di daerah. Kalau pembuat tuak di kampung saya masih belum dikasih tahu gimana caranya untuk mengukur kandungan alkohol. Bagaimana ceritanya Anda bisa pidana orang yang meminum alkohol satu persen. Ancang pidanya tinggi loh, enggak main-mainnya. Satu persen, lima persen, dua puluh, dua puluh lima persen, di atas lima puluh lima persen. Itu ada di RU Minol. Mengukur kandungan alkohol dituak aja orang enggak bisa di kampung saya. Itu caranya gimana? Gimana polisi membuktikannya bahwa alat ukur kemana-mana? Itu akan jadi masalah ke depan. Itu satu. Yang kedua adalah ada dalam pasal di RU Minol yang menyebutkan bahwa ini sifatnya kontradiksi ya dalam pengaturannya. Dia bilang begini, RU Minol itu dilarang tapi diperbolehkan di beberapa lokasi. Itu kontradiksi. Dan itu besar sekali lokasinya itu satu tergantung daerah. Satu tergantung daerah, lalu kemudian ada tergantung apa namanya acara keagamaan. Jadi yang tadi saya bilang itu yang apa namanya perjemahan kudus lah. Mungkin orang Kristen ya. Kita agak aman lah mungkin. Jadi kalau bisa kalau mau minum ya harus perjemahan kudus dulu. Ini pemberlakuan hukum pidana. Ada nasional aktif, visial pasif, teritorial, dan lain-lain. Kalau Anda baca undang-undang ini, Anda harus bikin teori baru. Pemberlakuan hukum pidana berdasarkan wilayah, berdasarkan kepentingan agama, berdasarkan kepentingan agar setia. Saya nggak tahu tuh baca teorinya di mana. Nanti biarkanlah alih-alih hukum pidana profesor-profesor yang cari. Tapi kalau dibaca KWHP sekarang itu nggak ada. Jadi saya menyisakan ruang diskusi terkait dengan RUU-nya karena saya pikir untuk memulai diskusi ini baiknya kita bicara tentang mindset dulu. Baiknya kita kasih dasar dulu bahwa ketika negara terlalu panjang, banyak yang ngurusin privat warga negara, ngurusin apa namanya, kepentingan warga negara terlalu jauh kepentingan negara, maka negara juga harus menghitung kosnya, negara harus juga menghitung kemampuannya, resursinya. Kalau tidak, maka nanti akan ada crack. Crack itu kalau nggak diperbaiki, yang muncul adalah ketidakpercayaan publik terhadap negara. Dan itu satu hal, hal lainnya adalah yang muncul tadi overkriminalisasi. Jadi bagaimana kemudian ketika kriminalisasi itu udah nggak bisa terbendung. Dan efeknya besar. Ada soal ketidakmampuan lagi untuk mengontrol tindak pidana, ketidakwarasan kita lagi untuk melihat tingkat rendahnya tindak pidana, kita jadi udah nggak bisa bedain tuh. Orang minum alkohol, mana lebih berbahayanya ketimbang percabulan atau pemerkosaan. Karena hukumannya nggak jauh-jauh beda. Hukumannya pun kalau mau dihukum masih bisa sama. Jadi akan ada crash di sana. Jadi kalau kami posisinya ICJR adalah apakah minum alkohol harus diatur? Yes, jawabannya. Karena berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Apakah dia harus diatur dalam bentuk regulasi? Menurut kami boleh. Apakah regulasi itu bisa dalam bentuk undang-undang jawabannya tidak masalah selama batasan-batasannya jelas dan tidak diperlukan. Apakah kami sepakat terhadap penghukuman pemenjaraan penggunaan pidana yang eksesif yang besar terhadap RU Minol? Jawabannya tidak. Karena bagi kami yang muncul akar overkriminalisasi dan terakhir dalam RU itu banyak sekali pengaturan-pengaturan yang menurut saya secara hukum pidana juga harus dipertanyakan. Secara asesif hukum pidana harus dipertanyakan juga karena membuat kita bingung bersama. Saya rasa itu Mas Haikal terima kasih banyak maaf kepanjangan ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ini Mas Era pengoparannya tadi luas banget dari sejarahnya di Amerika kita bisa belajar bagaimana penerbangan pelarangan di sana terus juga dari aspek beberapa jenis regulasi terkait dengan substance dari mulai yang diperbolehkan diregulasinya ringan sampai dengan yang provisional paling berat ini yang tadi masuk juga ke aspek kultural di masyarakat gimana nih kalau misalnya undang-undang dikatakan terus masyarakat dan juga beberapa kelompok-kelompok yang banyak kelompok di Indonesia yang mereka menjadikan minuman berlaku itu sebagai bagian tradisi. Untuk pembicara kita yang kedua ada Mbak Pingkan beliau adalah peneliti di CIPS CIPS kalau nggak saya juga pernah mengadakan penelitian yang baik ya tentang dampak larangan minuman beralkohol di beberapa wilayah Indonesia oke kepada Mbak Pingkan di persikapan Mbak terima kasih Mas Haikal dan juga tadi Mas Eras atas penjelasannya yang sangat menarik juga dan mungkin ada beberapa poin yang saya sampaikan nanti juga sedikit bersinggungan gitu ya dengan presentasi yang sudah disampaikan Mas Eras jadi pertama-tama mungkin sedikit perkenalan CIPS atau Center for Indonesian Policy Studies ini merupakan think tank yang bergerak di beberapa isu jadi kita punya fokus penelitian di pertanian dan perdagangan pangan pendidikan dan juga kesejahteraan masyarakat nah di dalam kesejahteraan masyarakat ini kita juga menyoroti terkait dengan komoditas alkohol secara khusus karena melihat dinamika di masyarakat bahwa sebenarnya terkait dengan kasus alkohol di Indonesia itu yang seringkali dirugikan adalah mereka yang berada di kelompok dengan penghasilan menengah ke bawah gitu jadi mungkin itu sedikit latar belakangnya dan ini saya coba share screen dulu untuk presentasinya apakah sudah masuk sudah sudah kelihatan terima kasih mas Haikal jadi hari ini akan berbicara mengenai polemik dari wacana pelarangan di dalam RUU larangan minuman beralkohol jadi saya coba next nah sedikit membahas mengenai RUU nya sendiri jadi sebenarnya RUU ini bukan hal yang baru karena sebenarnya dari fraksi P3 itu sudah mendorong untuk membahas ini dari tahun 2012 namun ya banyak dinamika di dalam DPR sendiri yang akhirnya baru mungkin masuk ke prolegnasnya itu di tahun 2015 dan ini saya ngambil dari data di DPR dicatatnya itu pertama kali ini Februari 2015 dan dalam prosesnya secara rekam jejak itu memang panjang jadi dari tahun 2015 itu ada pembahasan di balik terus juga dari fraksi yang mengusulkan P3 memberikan naskah akademik juga dan ada rancangan draft yang ini dari RUU nya dan kemudian dari tahap pembahasan dan harmonisasi ternyata lanjut ke pembahasan tingkat 1 dimana disitu mulai ada diskusi antara DPR dengan pemerintah melalui rapat kerja dan juga mengundang stakeholder-stakeholder terkait untuk konsultasi semacam forum konsultasi dan melibatkan banyak stakeholder termasuk dari pelaku usaha dan juga pemimpin atau kelompok keagamaan juga dan beberapa perwakilan-perwakilan dari daerah karena isu mengenai minuman beralkohol ini juga melibatkan banyak golongan gitu di tengah masyarakat Indonesia yang tadi juga seringkali dibahas juga sama Mas Eras dan dari pembahasan tahun 2015 ini ini sebenarnya masuk di prolegnas 5 tahunan jadi sampai tahun 2019 itu ada banyak diskusi yang dilakukan oleh di dalam DPR sendiri namun memang melihat dari alotnya diskusi di dalam DPR ya kita juga bisa melihat bahwa memang belum ada konsensus nih sebenarnya dari Senayan juga terkait dengan urgensinya karena masih ada beberapa fraksi yang juga menilai bahwa usuhan ini belum pas bahkan ada beberapa yang juga mempertanyakan mengenai judul dan substansi dari RUU-nya sendiri dan akhirnya di tahun 2019 drop jadi tidak lolos sebagai undang-undang namun kemudian di bulan Desember ketika sudah ada anggota DPR yang baru ternyata ini diusulkan kembali oleh tiga fraksi yaitu fraksi P3 PKS dan Gerindra dengan mungkin komposisinya tetap didominasi oleh P3 dengan 18 orang 2 dari PKS dan 1 dari Gerindra dan karena ini dimasukkan di bulan Desember akhirnya diajukan juga untuk masuk ke prolegnas prioritas untuk tahun 2020 bersama dengan kota dasar 36 RUU lainnya dan sebenarnya awal tahun ini sempat ada pembahasan gitu di secara media kami melakukan pantauan media dan melihat sekitar bulan Januari Februari itu muncul beberapa sorotan karena ada beberapa anggota fraksi yang mulai mengembukakan terkait dengan isu ini kembali namun ketika kasus corona sudah masuk di Indonesia perbulan Maret itu sepertinya memang dari pemerintah memfokuskan untuk membahas isu terkait dengan penanganan corona dan juga pemulihan ekonomi hingga akhirnya diskusi masih terus difokuskan di isu yang lain dan terakhir itu kami melihatnya di bulan Oktober setelah meloloskan RUU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang DPR memasuki masa reses kurang lebih satu bulan dan akhirnya di sekitar tanggal 10 atau 11 November yang lalu ketika kembali memasuki masa sidang salah satu RUU yang dibahas oleh DPR ini adalah RUU Minol dan ini yang mungkin mendapat sorotan juga dari rekan-rekan media sehingga banyak muncul diskusi publik lagi nah terkait dengan RUU ini sendiri ketika coba dilihat dari website DPR ternyata untuk draft RUU yang beredar masih file yang sama juga dengan tahun 2015 tadi karena sudah ada dokumennya dan yang kedua terkait dengan naskah akademik saya menemukan ada dua file yang satu dari website itu masih tahun 2015 karena ditulisannya 2014 sebenarnya tapi untuk diperuntukkan di 2015 dan ada beberapa yang beredar dari rekan-rekan media juga yang saya dapatkan tahunnya isinya 2020 tapi sebenarnya kontennya sama juga dengan yang 2015 tadi jadi masih belum jelas dan mungkin belum valid karena ini belum di upload juga di website-nya DPR dan mungkin dokumen terbaru yang bisa rekan-rekan akses juga itu terkait dengan presentasi dari tiga fraksi pengusuh kepada Balek yang di upload nya itu di tanggal 10 atau 11 November yang lalu dan di situ yang banyak sekali dikutip oleh media berkaitan dengan ada pasal yang bilang kalau misalkan RUU ini berubah untuk pengaturannya karena yang tadi dibilangkan untuk semua orang ini hanya untuk agama tertentu itu disebutkan kalau di dalam presentasi ada usulan untuk mengganti semua orang ini dengan yang beragama Islam atau Muslim umat Muslim cuman ini kalau di draft regulasinya itu belum ada kalimat seperti itu jadi ini masih dipertanyakan juga sebenarnya apakah RUU nya ini draftnya yang mana jadi masih menjadi perdebatan dan terkait dengan pelarangannya sendiri mungkin sedikit membahas dari pasalnya itu ada pasal mengenai klasifikasi dari alkohol yang di diatur nah kalau terkait dengan klasifikasinya sebenarnya itu menyasar semua jenis minuman beralkohol jadi dari golongan A sampai golongan C yang kadarnya 1 sampai 5 persen 5 sampai 20 persen dan di atas 20 persen sampai 55 persen dan ada juga ayat salah satu ayat yang menjelaskan kalau juga mencakup atau mengatur untuk minuman beralkohol tradisional dan juga racikan nah kalau dilihat dari apa nanya pasal penjelas di draft RUU nya yang dimaksud racikan di sini itu adalah yang mengandung bahan-bahan yang tidak semestinya jadi bisa dibilang oplosan seperti itu nah tapi kalau misalkan kita di Cips juga melakukan beberapa penertian dari tahun 2016 mengacu kepada definisi yang ada di WHO itu alkohol ada kurang lebih ada 4 jenis jadi alkohol substitusi alkohol selundupan alkohol palsu dan alkohol tidak sesuai standar ini di bawah kategori unrecorded alkohol atau alkohol yang tidak tercatat dan ada satu lagi yang recorded alkohol atau alkohol yang secara legal mereka ada lisensinya terus juga bisa beredar karena membayar cukai gitu nah jadi kalau dari jenis-jenis alkohol ini yang paling sering memberikan dampak negatif itu adalah alkohol oplosan dan seringkali ini luput dari pembahasan baik di DPR maupun juga di tengah masyarakat melalui liputan media dan semacamnya jadi tampak masih cukup mengeneralisir terkait dengan isu alkohol gitu nah beberapa penelitian yang kami lakukan di CHIPS ini menyoroti aspek dari underage drinking dan juga terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah yang ada salah satu kutipan dari penelitian kami yaitu menyebutkan kalau peraturan-peraturan yang ada membuat tempat-tempat yang masih diperbolehkan menjual alkohol legal menjadi tidak terjangkau oleh para pemuda dan mereka yang berpenghasilan rendah nah ini kita juga melihat bahwa sejak tahun 2014 Kementerian Perdagangan itu mengeluarkan peraturan Permendak nomor 20 tahun 2014 yang mengendalikan peredaran dari minuman beralkohol dan pengawasannya juga dan ada salah satu pasal yang melarang penjualan minuman beralkohol untuk golongan atau yang mungkin jenisnya itu semacam bir gitu ya untuk dijual di minimarket ataupun toko-toko kelontong jadi kayak misalkan teman-teman mungkin kalau ingat tahun 2010 mungkin kalau ke Indomaret atau Alphamart masih bisa menemukan minuman beralkohol untuk dibeli kalau sekarang itu udah nggak bisa karena dengan adek permendak tadi semakin diatur tempat-tempat yang boleh menjual minuman beralkohol dan peraturan Kementerian Perdagangan ini juga beberapa kali direvisi dan revisi yang berikutnya itu mengatur kalau supermarket sudah diperbolehkan jadi kalau misalkan teman-teman perginya mungkin ke mall gitu ya dan ada supermarket yang lumayan besar itu mereka sudah bisa menjual alkohol tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan juga ada beberapa tempat-tempat lainnya seperti restoran terus juga mungkin club atau tempat wisata selama memiliki izin itu boleh menjual alkohol dan untuk pembatasannya itu di usia 21 tahun cuman memang lagi-lagi mungkin secara hukum dengan praktik di lapangan seringkali masih ada kecolongan gitu dalam praktik implementasinya nah kemudian kami juga di CIPS itu menyorotnya sebenarnya aturan-aturan yang ada di Indonesia itu sebenarnya sudah cukup banyak tapi kami juga menyadari kalau dari level hirarkisnya memang kalau untuk undang-undang itu belum ada kita belum ada undang-undang terkait minol gitu adanya di level peraturan pemerintah peraturan presiden kemudian juga peraturan kementerian maupun direktorat jeneral di bawah kementerian dan peraturan-peraturan daerah jadi memang sebenarnya peraturan mengenai minol ini sudah ada sangat banyak dan beragam mulai dari yang apa namanya melakukan restriksi secara total maupun parsial dan dampaknya juga beragam nah terkait dengan oplosan beberapa studi kami juga memfokuskan kepada dampak dari peraturan-peraturan tadi terhadap akses masyarakat kepada minuman alkohol yang legal dan beberapa kali kami juga melakukan survei di sekitar tahun 2016 di Bandung lebih tepatnya dan 59% orang menyatakan larangan tidak akan membuat mereka berhenti minum alkohol malah akan mencari alternatif alternatif yaitu oplosan karena dinilai lebih murah dan mendapatkan efek yang kurang lebih sama kalau misalkan minuman beralkohol walaupun sebenarnya efeknya justru lebih membahayakan gitu dibanding yang minuman legal dan yang berikutnya 43% menjawab tidak ada sosialisasi dari universitas tentang akibat konsumsi minuman beralkohol jadi banyak sekali generasi muda yang mungkin mereka ingin tahu gitu terkait dengan minuman beralkohol ataupun dampaknya dan belum ada informasi yang secara mudah didapatkan untuk terkait dengan hal ini terlepas dari isu agama ya tentu saja jadi disini saya membicarakan secara general dan ketika ditanya kenapa orang lebih pilih alkohol yang illegal ternyata bisa dilihat disini juga jawabannya paling banyak itu karena lebih murah dan baru ada beberapa jawaban lainnya yang memberikan efek samping seperti lebih memabukan atau dirasakan ginilai lebih enak dan semacamnya jadi balik lagi disini faktor keterjangkauan itu juga menjadi salah satu preferensi dari masyarakat terkait dengan minuman alkohol yang illegal dibanding yang legal tadi dan yang mungkin juga cukup menjadi permasalahan yang sangat disayangkan situasi korban oposan dari pantauan media chips ini angkanya terus meningkat jadi kami dalam membuat penelitian ini cukup menemukan kesulitan terkait dengan data korban oposan karena baik dari kementerian kesehatan atau dinas kesehatan dan juga beacuka itu gak ada data terkait ataupun kepolisian data terkait korban-korban alkohol oposan mungkin lebih banyak justru berita-berita terutama menjelang Ramadan mungkin lebih ke arah apa namanya bukan perusahaan sih tapi lebih kayak penyitaan minuman-minuman beralkohol dan bahan itu kebanyakan ditemukan justru yang legal bukan illegal jadi sangat aneh kalau misalnya ngeliat ke situ dan dari jumlahnya kalau dilihat dari tahun 2008 sampai 2018 itu totalnya ada 840 orang meninggal dunia dan 521 orang dirawat ini merupakan data yang ada di salah satu studi kami nah karena kami juga melakukan secara berkala terakhir per November itu kalau di database kami ada 1164 yang meninggal dunia dan 702 yang dirawat namun tentu saja karena ini merupakan pantauan media angka realnya bisa jadi lebih tinggi dari ini karena kembali lagi belum itu semua kasus itu tercatat oleh media juga tergantung dari akses tentu saja ataupun juga besaran dari permasalahannya namun yang mungkin bisa jadi perhatian juga di tahun 2018 itu merupakan salah satu kejadian luar biasa khususnya di wilayah Bandung Raya karena ada lonjakan terkait dengan korban akibat oplosan jadi di tahun 2018 itu ada apa namanya korban di Bandung Raya hingga 57 orang meninggal dari yang tahun-tahun sebelumnya itu di bawah 10 biasanya dan secara nasional itu angkanya sampai sekitar 100 orang yang apa baik yang meninggal maupun juga dirawat akibat oplosan jadi memang ini merupakan suatu kasus yang kami sorotin juga dan dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan hal ini dan terkait dengan prohibition tadi sedikit menyinggung yang sudah disampaikan Mas Erasmus juga mengenai di Amerika Serikat kami juga melihat bahwa sebenarnya kalau melihat dari tadi aturan-aturan yang ada kan mungkin lebih banyak yang restriktif gitu ya tapi kayaknya pemerintah Indonesia ini masih punya pandangan untuk mendorong ke arah sana sedangkan di Amerika Serikat sendiri kurang lebih ya 100 tahun lalu itu baru muncul sudah muncul undang-undang yang melakukan prohibition terkait dengan minuman beralkohol ini itu sama undang-undang false state dan berlakunya kurang lebih selama 13 tahun sampai 1933 dan ini mungkin kalau secara time frame dekat sama Great Depression juga gitu jadi tekanan ekonomi juga sangat besar secara global maupun di Amerika dan akhirnya mendorong Presiden Amerika saat itu Franklin Roosevelt untuk mengamandemen undang-undang false state tadi dan mengganti dengan undang-undang Cullen Harrison yang mengizinkan proses pembuatan dan penjualan beberapa jenis minuman beralkohol karena selama kurang lebih 13 tahun tadi jadi melahirkan banyak mafia-mafia dan juga membuat keresahan di tengah masyarakat sebenarnya jadi efek samping dari kebijakan tersebut ternyata diluar kendali dari pemerintah Amerika Serikat dan pelarangan ini juga semakin ditentang karena selain dari masalah mafia tadi juga kondisi sosial ekonomi masyarakat saat itu sedang berada di bawah tekanan karena krisis ekonomi dan ini mungkin juga kalau kita melihat kondisi saat ini juga cukup relevan karena dengan disrupsi ekonomi global yang diakibatkan oleh pandemi juga menekan situasi sosial ekonomi masyarakat jadi banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan dan juga sulit untuk mengakses kebutuhan hidup sehari-hari dan ketika pemerintah Indonesia berniat untuk memakai restriksi yang lebih kuat lagi pada komoditas minuman berakol ini kami mengkhawatirkan kalau dampaknya juga akan diluar kendali pemerintah gitu nah selain itu juga pertanyaan yang muncul kedua adalah apakah segera harga yang tinggi ini efektif dalam mengendalikan konsumsi alkohol ilegal jadi ada studi juga yang menunjukkan kalau misalkan asumsi-asumsi yang bermunculan gitu kenapa kira-kira pemerintah mau meningkatkan tarif cukai ataupun pajak kepada minuman beralkohol itu selain untuk pendapatan negara juga untuk mengendalikan apa namanya konsumen nah tapi mungkin asumsinya karena mereka menganggap kekayaan itu membuat konsumen menjadi lebih rasional sehingga yang dapat jadi peminum itu lebih bertanggung jawab namun kenyataannya ada studi yang dikeluarkan oleh Profesor Jeffrey Miron dari Universitas Harvard dan kita juga di Cips merilis studi tersebut juga dalam bahasa Indonesia itu menjelaskan sebenarnya asumsinya ini keliru kenapa? karena pelaraan tadi justru membebani konsumen yang irasional ketimbang konsumen yang rasional jadi walaupun mereka tahu sudah dilarang tapi tetap saja mencari minuman beralkohol yang harganya lebih murah dan juga lebih mudah didapat dan seringkali ini ditemukan melalui minuman yang oplosan tadi dan kalau misalkan mengutip dari kalimatnya Profesor Jeffrey Miron mereka justru jadi harus membeli dari orang-orang jahat gitu yang justru malah menjadikan mereka sebagai korban karena efek samping dari minuman beralkohol yang ilegal tadi itu sangat membahayakan dan sebenarnya kalau bisa kita balik lagi di KRU Minol yang tadi sebenarnya apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dari RUU ini jadi pertama terkait dengan judul RUU dengan substansinya itu masih cukup bias karena seperti yang tadi juga Mas Erasu sudah menyinggung ini judulnya RUU larangan minuman beralkohol dan kalau melihat ke pasalnya sendiri itu ada pasal 5 sampai 7 yang melarang untuk bisa dibilang segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan alkohol baik dari penjualannya persebarannya bahkan sampai konsumsi juga tapi di pasal 8-nya ada pengecualian gitu untuk kepentingan terbatas dan kepentingan terbatasnya ini yang disebutkan tadi ada untuk kepentingan adat ritual keagamaan wisatawan farmasi dan tempat-tempat yang diperbolehkan dan beberapa hal di dalam RUU-nya juga mengamalkan melalui peraturan turunan di level peraturan pemerintah kurang lebih ada 3 kali disebutkan mungkin kalau yang bisa saya highlight itu terkait dengan penggunaan dana semacam dana bagi hasil mungkin ya karena bahasanya disini gak menyangkut dana bagi hasil tapi ketika saya baca mirip-mirip nih dengan peraturan terkait dengan pertembakawan di Indonesia jadi kalau di pertembakawan itu ada namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang mana pemasukan pemerintah dari cukai yang tahunan itu diambil sebanyak 2% dan kemudian diatur untuk dikembalikan lagi ke wilayah-wilayah yang berkontribusi terhadap cukai tadi dan diperuntukkan penggunaan uangnya ini untuk mengatur terkait dengan pengendalian dari dampak tembakau tadi nah kalau untuk di RUU Minol ini ada ayat yang pasal dan ayat yang mengatur mirip dengan seperti itu dan dibilangnya justru 20% dari cukai tahunannya dan pajak tahunannya dan ini juga nanti ada pasal juga yang bilang untuk dibuatkannya tim terpadu yang lebih ke arah untuk mengawasi pelarangan tadi cuman akan diatur lebih lanjut juga mengalui peraturan pemerintah dan ada beberapa pasal lainnya juga dan yang berikutnya untuk RUU juga tidak mencakup regulasi dan pengawasan untuk secara daring gitu karena mungkin kalau sekarang kita juga melihat bahwa ada pergeseran trend mungkin karena sekarang semuanya serba digital ditambah dengan kondisi mobilitas masyarakat yang juga terbatas karena pandemi akhirnya banyak juga unit-unit usaha yang beralih ke digital salah satunya termasuk industri dari alkohol nah mungkin untuk RUU tadi saya juga sepakat dengan Mas Erasmus kalau ditanya sebenarnya RUU-nya itu butuh atau tidak ya bisa juga gak apa-apa karena memang saat ini untuk di level undang-undang itu belum ada namun apa yang diatur dan juga substansinya seperti apa itu yang mungkin penting untuk kita lihat juga jangan sampai justru dengan dibuatnya undang-undang baru malah membuat kebingungan gitu di tengah masyarakat dalam implementasinya seperti apa dan juga hubungannya dengan aturan-aturan yang sudah ada baik di level tadi peraturan pemerintah perpres maupun peraturan menteri yang ada gitu karena tidak hanya satu menteri saja yang mengeluarkan peraturan mengenai pengendalian minuman beralkohol dan yang berikutnya juga tidak didukung semuanya naskah akademik dan data empiris yang memadai jadi sangat disayangkan kalau misalkan kita melihat ke naskah akademiknya masih mengutip dari sumber-sumber yang kurang kredibel seperti blog post maupun juga wikipedia post dan mungkin ini kita juga masih menunggu sih sebenarnya apakah untuk RUU yang saat ini sedang dibahas lagi sebenarnya ada naskah terbaru gitu terkait dengan naskah akademiknya jadi hal-hal seperti ini yang juga masih sangat disayangkan terkait dengan pembahasan RUU Minol dan untuk sebenarnya lebih lanjutnya teman-teman juga bisa melihat beberapa publikasi kami di website chips dan stopoplosan.org jadi kita juga ada kampanye sebenarnya terkait dengan isu ini untuk memberhentikan oplosan dan mengedukasi masyarakat terutama dari generasi muda agar mengurangi dampak negatif akibat minuman beralkohol yang ilegal ya sekian dari saya dan mungkin kalau nanti bisa diskusi lebih lanjut dengan teman-teman dan juga Mas Erasmus terima kasih oke terima kasih banyak untuk pemaparannya Mbak Pingkan tadi dari mulai sisi undang-undangnya terus juga tentang apa namanya dampak dari pelarangan di beberapa wilayah yang sudah di chips tadi juga sudah dibahas juga oleh Mbak Pingkan nah sekarang mau masuk ke sesi Q&A kalau misalnya nanti ada teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar atau mungkin memiliki pandangan mengenai isu pelarangan di nomor alkohol ini bisa disampaikan ke materi langsung dengan raise hand nanti akan saya beri kesempatan untuk bicara langsung untuk menyampaikan pandangan atau pertanyaannya atau bisa juga melalui chat kalau misalnya teman-teman melalui chat nanti akan saya bacakan pertanyaan atau komentarnya kepada pemateri jadi kayaknya ada yang raise hand dari Fauzan halo dari Fauzan bisa di unmute sudah saya unmute kedengeran suara saya kedengeran dipersilakan Mas Fauzan untuk pertanyaan atau komentarnya ke pemateri terima kasih disini dari kedua pembicara ini bisa dilihat dari sisi berdasarkan hukum pidana maupun berdasarkan kebijakan publik berkaitan dengan kebijakan kesehatan publik nah yang sulit ini kemudian kalau misalnya dorongan terhadap ilegalisasi minuman beralkohol ini dengan melalui minol justru banyak kemudian menggunakan argumen-argumen masifat moralitas religiositas atau misalnya nilai atau norma yang kemudian karena ini adalah soal moralitas jadi sulit apabila kita bentukkan dengan misalnya tadi data-data atau kemudian jurnal yang kemudian meskipun sifatnya ilmiah tetapi seringkali tidak merefleksikan nilai-nilai atau paham-paham yang berada di konstituen-konstituen di daerah tertentu yang mungkin kemudian mereka mengamatkan wakil mereka di DPR untuk kemudian mengajukan UU ini nah pertanyaannya adalah selain berdasarkan dari boleh ditujukan kepada salah satu pembicara saja atau kedua-duanya bergantung waktu kita karena waktu kita mungkin kita terbatas apakah mungkin kalau misalnya ada kemudian untuk kemudian bagaimana supaya kemudian tidak untuk menghindari pembuat ilegalisasi minuman balkon melalui RUU yang baru ini apakah kemudian ada argumen-argumen berdasarkan yang sifatnya moralitas atau sifatnya religiositas atau sifatnya nilai dan norma yang berlaku di masyarakat ketimbang kemudian misalnya neska akademik yang tentu saja sulit dipahami untuk masyarakat pada umumnya meskipun mereka bahkan ada akres internet sekalipun jadi apakah ada misalnya berkaitan dengan kebebasan individu atau kebunan tagung jawab pribadi dan sosial kemasyarakatan terima kasih begitu oke terima kasih banyak mas Fauzan untuk pertanyaannya ini juga buat saya pertanyaan yang cukup penting juga dan make sense karena memang kalau misalnya kita baca dari argumen-argumen beberapa teman-teman dan perwakilan yang ada di DPR argumen itu kan mostly bukan terkait dengan data kan mereka tidak mengutip jurnal mereka cuma bilang ini buruk ini melanggar norma ini melanggar moralitas maka dari itu harus negara memiliki kewajiban untuk melarang titik selesai diskusi selesai nah gimana mungkin kita bisa karena kan politik itu tidak cuma tentang data dan tentang tidak cuma tentang data empiris dan juga hasil penelitian masyarakat ini juga tentang tentang dari sisi ada sisi emosionalnya juga yang banyak dimainkan oleh para politisi ini untuk menjustifikasi undang-undang yang mereka leluhaskan mungkin pertama akan saya persilahkan ke mas Eras kira-kira nih gimana nih mas Eras melihat pertanyaan dan komentar mas Fauzan tadi kalau jawaban saya ya saya gak bisa jawab ya bukan tempatnya saya bukan saya gak ngerti juga kalau pakai argumen itu tapi apa ya mulai dari mana ya ini aja deh yang haram kan ini kan yang mengusulkan adalah partai Islam yang haram di Indonesia ini kan gak cuma alkohol ya dalam kacamata Islam makan daging babi juga haram bisa dibayangkan gak kriminalisasi daging babi wah Sumatera Utara merdeka mas saya bikin nanti organisasi Baligi Merdeka UBM gitu untuk merdekakan karena dilarang segala macam jadi kacamata itu saya bisa paham mas Eras Mas Eras Mas Eras Mas Eras kan adalah secara realita politiknya ya kelompok apa ini apa namanya memperjuangkan pandangan dari kelompoknya gitu ya dari konstituennya gak salah yang gak salah gitu sama sekali gak salah karena apa namanya ya tugas mereka di DPR karena itu tapi dimensi pembentukan undang-undang itu tentu saja bukan cuma soal satu perspektif tapi harus ada indikator-indikator lain makanya tadi saya bilang ICJ gak pernah nolak untuk diatur karena kecematannya ngatur kan mau diatur di undang-undang kita nolak gak? enggak apakah ada pelarangan model alkohol? ada KUHP itu ada mas pidana untuk orang yang memberikan alkohol pada orang yang sudah mabuk atau kepada anak di bawah umur yang membahayakan nyawa dan lain-lain itu ada pidananya minum alkohol pada saat nyetir lalu lintas itu ada pidananya jadi apa namanya dalam dimensi tertentu pengaturan itu ada hanya yang saya bilang tadi kan gak bisa cuma pakai kacamata moralistik gak bisa bilang bahwa sesuatu itu hitam dan putih gitu pemerintah negara harus menghitung konsekuensinya yang kedua adalah ya itu politik ya silahkan jadi politik tapi ketika pembentukan aturan itu dibuat pembentukan undang itu dibuat undang-undang itu harus dibuat bukan untuk satu kelompok tertentu tapi dia harus dibuat dengan kacamata seluruh rakyat Indonesia itu yang jadi masalah makanya saya bilang tadi problem terbesarnya RU Minol itu bukan soal kacamata pidana yang saya jelasin kacamata yang pidana saya jelasin itu bisa mentah karena apa gampang tinggal cari profesor jadi itu teori saya sih belum baca ya saya belum ketemu baca bukunya teori pengecualian itu tapi kalau mau bikin kalau mau bikin hanya untuk memastikan oh ini ada teorinya itu gampang banget apalagi dengan kebiasaan Indonesia gitu ya panggil Ali jadi teori bikin bikin artikel aja gak usah bikin riset jauh-jauh kayak chips bikin artikel di koran udah jadi tuh teori dari Ali Hukum gitu ya tapi bukan itu problemnya problemnya yang tadi saya bilang apa namanya dia harus mampu menjawab banyak permasalahan yang timbul dari sifat-sifat overkriminalisasi jadi satu hal kita bicara tentang dukungan politik satu hal kita bicara tentang batasan kriminalisasi jadi ada namanya limit of criminal jadi ada limit dari suatu pembuatan makanya kita contohkan Amerika jangan salah sponsor utama pelarangan undang-undang minuman beralkohol di Amerika dulu itu datang dari kelompok moralitas datang dari kelompok konvensional datang dari kelompok Kristen saat itu di di apa di Amerika tadi saya salah ya saya bilang moonlight moonshine namanya jadi moonshine itu di Amerika itu ada sebuah minuman itu yang besar di daerah-daerah Bible Belt Kentucky lalu kalau teman-teman tahu whisky segala macam itu dibuat di daerah situ Tennessee Kentucky dan lain-lain dan daerah-daerahnya itu paling terdampak jadi dulu punya pilihan politik apakah kemudian ada isu moralitas pada saat Amerika mengkriminalisasi minuman beralkohol jawabannya iya sponsornya makanya tadi kalau misalnya dilihat PPT yang saya sudah berikan tadi sponsor utama dari kriminalisasi minuman beralkohol di Amerika itu datang dari kelompok Kristen tapi pembentuk undang-undangnya baru sadar disebelah jelaskan oleh Pak Pinggan tadi bahwa itu lebih dari sekedar mewakili kelompok tertentu makanya saya bilang kalau P3 kalau misalnya pembentuk undang-undang ini mau ini jalan oke lah kita gak usah panjangnya baru berdebat saya cuma apa namanya kasih pertanyaan aja sejauh apa resource-nya negara sekuat apa semampu apa apakah kemudian cost and benefit analysis-nya itu sudah digunakan yang tadi disebutkan Pak Pinggan itu kan cost and benefit analysis itulah salah satunya ketika ketika apa sahabat apa namanya itu teori tentang kebiasaan ketika orang yang gak punya uang sorry orang yang sudah punya uang kemudian mempertimbangkan untuk meresikokan nyawanya maka dia tidak akan equal dengan orang yang gak punya uang yang meresikokan nyawanya nah tugas pemerintah itu bukan bikin hitung-hitungan harga no tugas pemerintah adalah memperhatikan ke siapakah targeted kelompok ini akan kena saya kasih contoh terakhir sebelum Pak Pinggan ini dia lebih jago nih kayaknya soal ini karena melakukan penelitian pasti nanti ada temuan-temuan di lapangan saya kasih contoh soal saya pergi ke subsist-sign misalnya ganja Washington DC pada tahun 2015-2016 itu kemudian menghapuskan pidana pada ganja pada pemilikan penanaman ganja di Washington DC tahu gak alasan utamanya apa alasannya adalah karena dianggap kriminalisasi pada ganja itu adalah profiling yang sifatnya rasis karena pengguna ganja nomor satu di Amerika itu ada kulit hitam Washington DC itu adalah satu-satu negara bagian yang mayoritas warga negaranya adalah kulit hitam jadi kalau hitung-hitungan itu dipakai di Indonesia yang dorong adalah kelompok muslim gitu ya seberapa yakinkah kelompoknya mendorong bahwa penggunaan kriminalisasi itu dia tidak akan menyasar kelompok-kelompok gitu ya yang tidak terprofiling secara kultur dan agama perdebatan itu akan muncul gitu dan itu perdebatan yang sama di banyak negara dan itu akan terjadi di Indonesia makanya saya bilang tadi paling sulit dari mengatur undang-undang minol itu adalah menjawab masalah kultural tadi gitu bagaimana Anda menjawab Bali yang sudah melegalkan arak Bali lalu dibilang oh itu kan daerah wisata masa masa tingkat kriminalnya sama tingkat kriminalnya berbeda saya minum arak Bali di Bali sama saya minum di kantor saya di Jakarta Selatan apa yang membuat tingkat jahatnya minum alkohol itu berbeda ketika saya minumnya di Bali sama ketika saya minumnya di Jakarta Selatan lalu dibilang boleh agama apa bedanya membuat itu tingkat jahatnya beda ketika saya minum alkohol di dalam gereja dengan ketika saya minum itu di kantor saya itu kan sama aja kita bilang gereja jadi consumption room jadi kalian ya minum aja minum di gereja itu mabuknya di luar pidananya apa beda lagi nanti jadi konteks itu yang kemudian harus dijawab tapi saya bisa tangkap pertanyaan Mas Fauza jadi bagi saya perutupnya adalah gak apa-apa memperjuangkan logi konstituen gak apa-apa tapi ketika kita bicara tentang pembentukan aturan ketika kita bicara tentang suatu aturan yang akan mengikat secara legally binding kepada seluruh warga negara Indonesia maka ini tugas dari apa namanya pembentuk undang-undang kita DPR dan pemerintah untuk memperhitungkan itu ya kalau misalnya pemerintah bisa menghitung-hitung dia mampu untuk membayar secara resource untuk penegakan hukum overfunding dan lain-lain ya silahkan aja gitu tapi ya saya sih saya sih melihat itu tidak akan pemerintah tidak akan mampu sekarang aja kewalahan apalagi apa namanya ketika kebiasaan ini dilakukan itu silahkan Mbak Pingkan saya yang silahkan silahkan Mas Eka lu lupa ngasih kopi terima kasih Mas Eka tadi untuk bagaimana dipersilakan ke Mbak Pingkan iya terima kasih Mas Eka Mas Eka Mas Eka juga dan Fauzan atas pertanyaannya mungkin kalau dari saya simple saja nih Mas jadi mungkin bisa dilihat juga kalau Indonesia kan merupakan negara hukum ya bukan negara yang berdasarkan hukum agama tertentu gitu jadi balik ke situ ya sebaiknya dalam merancang undang-undang juga memperhatikan aspek pluralitas tadi gitu yang saya sayangkan dari presentasi yang diajukan oleh tiga fraksi kepada balik DPR pada November tahun ini adalah dengan hanya menggunakan atau mengutip dari satu agama saja gitu dan itu dijadikan dijustifikasi untuk peraturan yang akan diimplementasikan secara nasional jadi disini bisa dibilang dari segi apa ya reasoningnya aja juga sudah terlihat sedikit mengkotak-kotakan gitu dari masyarakat dan yang kedua terkait dengan law enforcement ini kan mungkin juga menjadi salah satu konsekuensi gitu ya kalau misalkan nanti ternyata jadi aturannya dan dengan draft yang sekarang gitu mungkin dimana memang ada aturan mengenai tindak pidananya juga dan juga pelarangan yang cukup bisa dibilang jauh lebih restriktif dibandingkan dengan aturan-aturan yang sudah ada sekarang di level yang memang lebih rendah gitu mungkin secara hirarkisnya dibandingkan dengan undang-undang tapi balik ke masalah law enforcement tadi kami juga menemukan di studi tahun 2019 lalu jadi kan tahun 2018 tadi ada kejadian luar biasa di Bandung Raya dimana memang korban dari Oplosan itu meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya nah setelah itu kita melihat setelah satu tahun bagaimana ini kondisinya dan waktu itu rekan saya ada dua yang meneliti terkait dengan hal ini dan ternyata tantangan di level penegakan hukum itu yang pertama berkaitan dengan human resource-nya jadi untuk di Bandung Raya itu ada resursi dari badan narkotika dan juga dari kepolisian itu untuk hanya ada satu orang per 150 ribu konstituen di wilayahnya jadi bisa dibayangkan secara jumlah itu sangat sedikit dan mereka juga sebenarnya tugasnya tidak secara khusus menangani masalah alkohol saja dan alkohol-alkohol hanya salah satu dari tugas mereka jadi bisa dibayangkan betapa kurangnya saat ini dari aparatur yang bertugas terkait dengan hal tersebut dan jika nanti diberlakukan secara nasional tentu ini menjadi salah satu PR juga untuk pemerintah memastikan dari segi human resource-nya yang kedua belum ada juga anggaran yang secara spesifik mengatur hal ini dan kalaupun nanti ada anggaran tentu akan menambah pos pengeluaran pemerintah kalau misalkan kita ngeliat ke RUU-nya itu dengan dibentuknya tadi tim terpadu sebenarnya itu juga sudah menambah kemungkinan pos pengeluaran pemerintah karena untuk tim terpadu sendiri saya lupa di pasal berapa ya itu kalau di draft RUU-nya di pasal 11 dan pasal 12 itu ada beberapa ketentuan terkait dengan siapa saja yang masuk dalam tim terpadu hingga ke pembiayaannya dan untuk pembiayaan di level nasional itu masuk dari pos APBN dan yang untuk di daerah itu dari APBD tentu hal ini akan menjadi pertanyaan juga nanti akuntabilitasnya seperti apa dan uangnya akan digunakan seperti apa dan bedanya nih uang yang tadi dari APBN dan APBD dengan dana cukai yang tadi mau diambil juga untuk mengendalikan itu seperti apa jadi selain masalah pelarangan dan juga mungkin dari tadi tingkat pidana dan semacamnya kita juga perlu memperhatikan dari segi pengeluaran pemerintah juga karena salah satu hal yang disorot sama tiga fraksi tersebut di dalam presentasi kebalik yang di November tahun ini juga menyoroti kalau ternyata mereka bilang kalau penerimaan negara dari cukai Al-Quds itu tidak seberapa sedangkan yang mungkin perlu kita ingat kembali cukai itu memang digunakan untuk mengendalikan jadi bukan sumber utama pemasukan pemerintah sehingga pola pikirnya juga harus dirubah terkait dengan hal ini jadi bukan kita menggantungkan penerimaan negara dari cukai jadi itu yang mungkin seringkali salah tangkap dan balik ke masalah tadi moralitas sebenarnya tidak salah juga kalau misalkan ada beberapa anggota DPR yang mengajukan rancangan undang-undang ini karena berdasarkan data di lapangan mereka jadi mungkin daerah konstituennya mendesak untuk meminta anggota DPR tersebut mengajukan tapi apakah data kenyataannya di lapangan seperti itu nah hal-hal seperti itu yang tidak kita ketahui jadi bahkan di dalam maksudnya di dalam skak akademik itu tidak tercapture kalau misalkan oh ini ada keresahan masyarakat di daerah A, B, atau C dan itu sebenarnya sangat mungkin bisa dilakukan oleh DPR kalau memang mereka punya tujuan untuk mengendalikan konsumsi alkohol ini untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk hal-hal lain yang mungkin tidak kita ketahui juga sebenarnya motif di balik ini itu apa karena saat ini kalau boleh kita lihat dari segi yang lebih luas di luar RUU Minol kami di CEP juga sedang melakukan penelitian terkait dengan penjualan minuman berakol secara daring dan belum ada publikasinya karena masih ongoing dan sebenarnya ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian ataupun badan yang mulai melakukan semacam regulasi tapi sifatnya pelarangan total untuk penjualan secara daring atau konsumsi dari penjualan secara daring tadi dan ini masih berjalan sehingga belum diketahui lebih lanjut apakah akan diberlakukan secara nasional atau sifatnya akan tetap atau bagaimana jadi hal-hal seperti ini yang lagi-lagi membuat kita juga mempertanyakan sebenarnya tujuan dari apa namanya pelarangan di dalam RUU Minol ini apakah memang benar untuk menjaga kesejahteraan masyarakat atau ada agenda-agenda lain yang tidak kita ketahui mungkin kurang lebih jawaban dari saya seperti itu terima kasih Mas Haikal dan Mas Hauzen atas pertanyaannya terima kasih banyak Mbak Pingkan dan juga Mas Eras tadi untuk yobannya ya dan kalau misalnya apa namanya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Eras dan Mbak Pingkan ya sebenarnya kalau misalnya ada yang argumen yang bilang oh kita harus mengarang minuman beralkohol karena tidak sesuai dengan apa namanya norma atau nilai nilai masyarakat di Indonesia masyarakat yang mana kan yang perlu dipertanyakan tadi misalnya Mas Eras tadi sudah membahas di awal gimana di beberapa daerah ya minuman-minuman beralkohol itu membagi diri tradisi dari budaya yang memang ya kalau misalnya itu bagi diri tradisi gimana kita harus menjertifikasi kalau ini tidak sesuai dengan budaya tidak sesuai dengan normal bagi diri dari tradisi dan menyambung tadi apa yang Mbak Pingkan bilang ya apa namanya memang saya juga jadi bertanya kira-kira tujuannya apa gitu kan UNA-UNA ini kembali RU ini kembali memang hanya sekedar dalam tanda kutip pengalihan isu atau memang orang-orang yang faksi-faksi yang memang firm untuk meloloskan undang-undang ini mereka memang secara genuine gitu mereka ingin undang ini lolos oke masuk ke pertanyaan kedua ada dari kawan saya Bang Juhan yang ingin bertanya Halo Bang Juhan bisa di-unmute speakernya Halo Halo Ekal Ya Bang Juhan dipersilakan kalau ada pertanyaan atau komentar ke Pemateri ke Mas Eras atau Mbak Pingkan Halo Bapak Ibu saya sebenarnya ada pertanyaan tadi tapi kayaknya sudah terjawab tapi saya ada pertanyaan lain kira-kira ada dua sih pertama mungkin gak lolos peraturan ini yang kedua saya kadang-kala seperti kata Hegel itu yang kita pelajari dari sejarah itu kita gak pernah belajar dari sejarah jadi kayaknya aturan seperti ini sudah begitu banyak bukti bahwa tidak bekerja tidak berhasil lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaatnya dan kayaknya memang ada bagian tertentu dalam sebuah sejarah masyarakat itu dimana kita perlu diajar secara praktis dari beberapa peraturan kayak seperti apa ini aturan sonasi itu sudah terbukti mungkin tidak berhasil di Amerika mereka sendiri sedang dalam proses mungkin berdebat tentang itu untuk rubah sehingga mungkin kayaknya memang kita bangsa yang masih muda perlu belajar mungkin jadi saya sendiri menjadi sangat tidak menjadi sendiri kadang tidak menjadi apatis dengan peraturan ini kalaupun dia lolos ya silahkan lolos biar kita belajar mungkin dan menurut saya kalau secara hitungan-hitungan politik mungkin kasihlah sedikit bagi beberapa kawan-kawan kita sebangsa dan setanah air yang fundamental mungkin secara politis mereka sering kalah biar mereka gak lebih fanatis ya dikasihlah sedikit kemenangan dalam hal ini dan mereka belajar juga dan akhirnya ketahuan bahwa tidak bekerja tidak 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 berhasil dan akhirnya kita bisa kembali ke jalan yang benar kira-kira demikian hanya pendapat saya dan kalau mungkin ada yang sealiran dengan saya biar kita belajarlah sedikit sebagai sebuah bangsa masyarakat sorry terima kasih oke thank you bang juan untuk pertanyaan komentarnya tadi jadi sebagai shock terapi ya di lantaran ikuti bang juan mungkin dari mas eres dipersilakan mas komentar dan juga penganggapannya kalau ditanya mungkin gak mungkin apa yang gak mungkin di Indonesia yang kita cintai ini itu satu kalau ditanya mungkin gak mungkin saya akan jawabnya mungkin-mungkin aja tapi saya melihat kalau tadi seperti katambah pinggan benar-benar dicek jadi kayak evidence-based policy gitu ya memang betul-betul policy berdasarkan pada bukti lalu kemudian analisis behavioralnya juga kuat economic and low-nya kuat saya gak melihat ROI ini goal tapi itu kan prasyarat prasyarat kan bisa dihapus jadi ya mungkin gak mungkin ya bisa aja itu satu yang kedua politik saya gak mau komentar soal apa namanya tapi kalau dia dimaksud dengan tadi fundamentalisme itu adalah kelompok kanan gitu ya kelompok apa namanya konservatif gitu saya sih sebetulnya lebih gini ya kita punya pengalaman dengan RU model begini undang-undang model ini kita punya pengalaman kata siapa tidak undang-undang narkotika itu paling gampang dan kalau mau diurutin undang-undang paling buruk dari kacamata peradilan pindana versi CJR ya nomor satu itu undang-undang narkotika saya kapok mas untuk undang-undang narkotika kapok apa yang berhubungan sama undang-undang narkotika yang menjadi lebih baik pasca 2009 gak ada pasca 2009 overcoding kita menyentuh hampir 200% sorry sebelum 2004 sebelum Pak Jokowi overcoding kita menyentuh hampir 200% setelah Pak Jokowi kita udah extreme overcoding di dalam lapas 200% ke atas mungkin orang banyak yang bilang wah itu kan ya biarin aja lah orang melakukan kesalahan masuk penjara problemnya bukan itu problemnya kita gak siap untuk hitung-hitungannya jadi seperti yang dikatakan Bapak Pingganani gak siap dan negara ini gak siap gitu loh kalau kacamatanya palsinya ya kedua tadi kalau mau ngecek laporan BNN polisi segala macam tingkat penegakan hukum itu tinggi saya pernah debat sama Bang Henry Yosodiningrat Granat beliau bilang hukum di Indonesia itu gak keras gimana ceritanya gak keras ada pidana mati selain pidana mati apalagi dilemparkan teraka hukuman pidana Indonesia itu keras banget narkotika pidana mati eksekusi teraka 2016-2017 angka penggunaan gak turun yang terjadi adalah 2016 itu kalau teman-teman mau ngecek ya pasca 2016 itu kita sama teman-teman yang melakukan penelitian di isu narkotika itu banyak teman-teman itu yang kemudian menggunakan dan tertipu di pasar gelap karena barang gak masukkan beberapa bulan karena ada eksekusi mati dan segala macam akhirnya apa banyak infeksi banyak yang punya masalah kesehatan bagi-bagi teman-teman klien pengguna narkotika jadi kalau ditanya biarkan saja untuk memberikan pelajaran saya rasa terlalu berisiko ada gak yang mirip-mirip ada yang kita biarkan saja lihat dulu undang-undang ITE undang-undang ITE itu disahkan 2008 kita mundur 20 tahun perubahannya 2016 kita mundur 10 tahun jadi saya selalu bilang jangan pernah main-main sama hukum pidana ya semualah semua hukum jangan main-main ya cuman pidana itu punya dimensi yang sangat berbahaya orang jadi kalau misalnya ini anak hukum ya kalau ngobrol-ngobrol ya ada dua ada dua profesi yang Anda harus siapkan di rumah Anda satu orang kedokteran yang kedua orang hukum karena dua-duanya ini yang bisa bikin Anda miskin langsung berhadapan dengan kesehatan sama berhadapan dengan hukum itu yang jadi problem karena karena yang akan berhadapan saya saya senang yang dibilang Mbak Pinggan tadi itu 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 penelitian yang menurut saya tepat karena yang akan dirugikan itu bukan kelompok menengah ke atas yang dirugikan adalah kelompok menengah ke bawah kalau RU itu jadi orang-orang yang punya duit ya tinggal pergi ke tempat-tempat yang diperbolehkan bagaimana dengan yang tidak itu-itu masalahnya lapas kita siap gak ICJ itu melakukan penelitian 2018-2019 kita melakukan penelitian tentang kriminalisasi RKUHP terkait perbuatan-perbuatan beresiko HIV jadi kan negara mau kriminalisasi itu kontrasepsi mau dikriminalisasi apa konsensual seks mau dikriminalisasi pekerja seks mau dikriminalisasi semua mau dikriminalisasi kita cek mampu gak ini negara resourcenya enggak mas di Cipinang itu di lapas Cipinang itu pernah tercatat dokter nol overcrowding lapas Cipinang 400% 400% 4 kali lipat dari kemampuan dia jadi gak punya fasilitas kesehatan gak punya apa namanya gak punya kemampuan untuk menindak apa melakukan pembinaan terhadap tindak-tindak-tindak-bindaan yang berhubungan dengan kesehatan tapi kriminalisasinya berhubungan dengan kesehatan gitu nah itu itu berbahaya jadi bagi saya apa namanya saya tidak melihat ada alasan untuk kemudian melakukan ini dan 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 apa namanya harga yang kita bayar itu terlalu mahal terlalu mahal jangan lupakan undang-undang narkotika jangan lupakan undang-undang ITE undang-undang perjudian dulu pada saat undang-undang perjudian dijadikan alasannya sama isinya moralitas menghapus perjudian sekarang kalau teman-teman ngecek kasus-kasus judi itu bukan bos-bos judi besar yang kena yang kena itu tukang beca tukang truk yang yang nilai judinya itu bisa 100 ribu 200 ribu mas alasannya apa moral base gitu loh undang-undang perjudian itu dimasukkan ke dalam KAHP penodaan agama bukan saya bilang boleh menoda agama ya tapi aturannya tidak dibuat dengan ketat akhirnya membuat kita mahal sekali untuk kemudian membayar apa yang terjadi pada negara ini apalagi banyaklah aturan-aturan yang kemudian undang-undang yang kemudian kita undang-undang pornografi dibuat 2008 sampai sekarang tidak jelas ya pilih-pilih saja mana yang mungkin mana yang tidak jadi bagi saya terlalu harganya terlalu terlalu mahal kita kalau ICJP pribadi kami masih punya kita harus masih punya perhitungan dengan undang-undang narkotika itu harus diperbaiki dulu karena itu salah satu undang-undang paling buruk dalam sejarah bangsa ini lebih buruk dari yang dibuat Belanda maka itu harus kita beresin dulu dan sebagai acuan undang-undang narkotika itu mirip sekali dengan undang-undang larangan minor bedanya undang-undang narkotika itu ada ada kalau mau nyontek itu bisa ngecontek secara internasional karena saat itu dari tahun 60-an banyak negara yang mengkriminalisasi meskipun sekarang udah mulai berbalik ya udah trennya membaik soal undang-undang narkotika soal kebijakan narkotika di banyak negara di Indonesia trennya memburuk undang-undang minor udah ditinggalkan hampir 100 tahun yang lalu larangan minor dan kita mau balik lagi itu bagi saya agak sedikit sedikit bermasalah tapi itu ya yang saya bilang tadi maksud saya kriminalisasinya ya jadi bukan undang-undang minor pengendalian kontrol pengawasan dan lain-lain tapi maksud saya kriminalisasinya karena pasti berhubungan kayak tadi Mbak Pinggan bilang soal harga segala macam pasti berhubungan terkait itu jadi itu poin saya harganya terlalu mahal dan masalahnya bukan karena harganya mahal kita gak punya value untuk membayar itu kita gak punya apa-apa untuk bayar itu jadi bukan masalah harganya mahal aja kalau harganya mahal punya duit sih gak apa-apa ya harganya terlalu mahal udah tahu gak punya duit udah tahu gak punya kemampuan lu beli lagi harga mahal nah itulah itulah bangsa kita nanti kira-kira kalau misalnya apa namanya meloloskan aturan ini tanpa adanya perubahan-perubahan yang sifatnya lebih signifikan itu kurang lebih mas Haikal oke terima kasih banyak mas Eras dari Mbak Pinggan kira-kira bagaimana ada anggapan atau komentar terima kasih anggapan mas Haikal dan juga mas Juhan untuk pertanyaannya tadi ya pertanyaannya kan apakah RUU ini mungkin lolos atau tidak jawaban saya juga mirip sih dengan Mas Aras itu mungkin saja tapi kalau saya pribadi dan juga dari Chips ngelihat sekarang kan udah masuk akhir tahun ya dan dari DPR sendiri juga baru mengumumkan kalau apa namanya prolegnas prioritas untuk tahun 2021 itu sudah ada listnya dan kalau lihat di list yang sekarang itu masih masuk nih RUU Minol ini di dalam prolegnas prioritas untuk tahun depan jadi tentu diskusinya masih akan dilanjutkan di tahun depan tapi kemungkinan lolos atau tidaknya ya itu tergantung lah dari bagaimana jalannya diskusi di pemerintah dan juga tentu saja faktor yang menurut saya juga cukup menarik adalah peran dari masyarakat dalam artian peran dari masyarakat ini seberapa besar concern masyarakat terkait dengan isu ini karena kalau misalkan kita lihat yang baru-baru ini saja terjadi itu kan RUU KK itu yang mengenai ketahanan keluarga juga baru di drop dan kita juga mungkin melihat bahwa banyak sekali diskusi di tengah masyarakat dan juga mungkin ada gerakan-gerakan melalui petisi dan juga tuntutan kepada DPR untuk meninjau kembali sebenarnya ada urgensinya nggak sih dengan RUU Ketahanan Keluarga ini dan jika kita melihat kondisi masyarakat saat ini yang sangat saya apresiasi adalah keingin tahuan masyarakat terkait dengan kinerja dari wakil mereka di pemerintahan yaitu DPR karena mulai banyak dari masyarakat yang menyoroti isu-isu politik juga bagaimana perumusan kebijakan itu menjadi suatu diskusi publik yang sudah bisa diakses oleh siapa saja saat ini bahkan jika lebih niat lagi mungkin kalau misalkan mengecek ke website TDPR itu banyak sekali dokumen-dokumen mungkin yang bisa dicek juga untuk menambah sumber informasi ataupun juga wawasan dan bahan diskusi di tengah masyarakat jadi bisa dibilang masyarakat kita juga tidak bodoh melihat sebenarnya mana yang perlu atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini aturan-aturan seperti apa dan mana aturan-aturan yang lebih penting karena kan kalau sekarang di tengah situasi pandemi seperti ini juga tentu kalau dari pemerintah akan memiliki fokus utama bagaimana menangani pandemi dan juga efek yang ditimbulkan seperti ekonomi seperti itu dan juga mungkin ketenaga kerjaan terus juga kita masih ada PR di banyak isu lainnya seperti isu lingkungan terus juga kekerasan terhadap korban-korban seksual jadi hal-hal lain yang juga menjadi prioritas itu sebenarnya ada banyak tapi kalau misalkan dari masyarakat juga menggaungkan sebenarnya mana hal yang perlu mana yang enggak ya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat semestinya mereka mau juga mendengarkan konstituen jadi kalau diskusinya terbuka di dalam DPR dalam artian ada record yang jelas dan bisa diakses oleh publik juga tentu saja ada harapan untuk kita juga bisa mendorong wakil-wakil rakyat kita ini untuk bertindak sebijaksana mungkin menanggapi dengan aturan-aturan yang ada karena terlepas dari tiga fraksi yang tadi kan kita juga melihat sebenarnya ada fraksi-fraksi lain yang juga mengkritisi dari rancangan undang-undangnya dan tidak hanya sekarang saja bahkan dari tahun-tahun sebelumnya jadi kami pun juga di CIPS mengapresiasi jalannya diskusi di dalam proses pembentukan legislasi tersebut baik di dalam DPR sendiri maupun juga dengan masyarakat puas dan harapannya pemerintah bisa betul-betul mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat jadi karena balik lagi namanya kan dengan perwakilan rakyat ini kami sangat mengharapkan kepentingan-kepentingan rakyat yang didahulukan dalam pembuatan suatu peraturan jadi mungkin jawabannya itu saja yang lainnya saya rasa tadi sudah sangat lengkap dan komprehensif di jawab oleh mas RS terima kasih mas Haikal dan mas Juan oke thank you Mbak Pingkan dan Mas Heras untuk tanggapannya kita ke penanyaan selanjutnya dari kawan saya Mas Usep bisa di unmute Mas halo Mas Usep ya halo halo sudah kedengeran mas ya kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar ke materi dipersilahkan terima kasih kesempatannya Mas Haikal suara kebebasan pertanyaannya buat Mas Erasmus sama Mbak Pingkan yang pertama buat Mas Erasmus maaf kalau tadi telat penjelasannya soal ini saya pengen lebih banyak tahu sinergitas isu ini dengan RKUHP karena kalau kita rujuk KUHP yang belum direvisikan menurut menurut saya sih keren banget gitu KUHP kita sebelum direvisi ini dalam menempatkan minuman berarkol gitu jadi dia jadi pidana kalau disalahgunakan gitu kan itu kan keren gitu bahkan di perda-perda di daerah pun banyak yang mengaturnya dalam urusan bisnis dan parwisata gitu kan jadi bukan pempidanaan nah ini kan jadi harapan saya ke Mas Erasmus seberapa sinerginya isu minol ini di RKUHP gitu karena ini mungkin bisa jadi simulasi pemahaman kita terhadap hukum pidana di rancangan undang-undang lain gitu misalnya kayak rancangan penghapusan kekerasan seksual gitu tadi kan penekanan Mas Erasmus kan ini nih persoalan kita tuh over kriminalisasi negara tuh di banyak undang-undang gitu nah ini ada undang-undang rancangan undang-undang minol terus di rancangan penghapusan kekerasan seksual juga ada over kriminalisasi juga gitu nah ini gimana sih mensinergikan isu ini gitu kalau tadi Mas Erasmus pakai argumen yang faktual gitu evident based gitu lapas kita udah overload nih gitu nah kalau misalnya pembuat kebijakan sama masyarakat kita bilang oh bisa kok ini diseriusin penambahan lapas pelayanan lapas yang ditingkatin gitu tapi kan intinya negara mengintervensi warga yang semakin otoriter ini dengan banyaknya ketentuan pidana itu itu buat Mas Erasmus yang kedua Mbak Pingkan saya belum baca rapih ya risetnya chip soal minol Mbak Pingkan tapi denger-dengar apa ya diskusinya aja sih di teman-teman suara kebebasan ditemukan gak sih Mbak Pingkan kalau masyarakat agama kita itu udah bagus bedain mana sih nilai agama yang perlu dijaga di kelompok mereka kalau minol itu haram ya itu kan hak mereka tapi mereka udah bisa membedakan oh ini urusan bisnis ini urusan undang-undang aturan publik gitu ini buat tarif wisata itu sebagaimana kayak gimana sih gambarannya kayak misalnya kan masyarakat Bali itu bisa sinergis gitu antara budaya sama bisnis dan parwisatanya secara umum masyarakat agama yang lain gimana Mbak Pingkan terima kasih oke thank you mas Usep untuk pertanyaannya kepada mas segeras mungkin sama dipersilakan tadi mas kaitan pertanyaan dari mas Usep oke kalau KUHP itu kan ada dua buku ya buku satu buku dua ya buku satu itu asas prinsip dana yang tadi saya bilang kalau buku satu nggak sinergi saya harap saya teorinya dulu tuh pemberlakuan berdasarkan wilayah ada aturan-aturan yang sifatnya tergantung pada nilai satu daerah jadi kayak misalnya pasal pidana kesusilaan jadi kesusilaan itu pasal pidananya adalah barang siapa menunjukkan gitu ya jadi melakukan kesusilaan secara terbuka jadi kayak pakai telanjang segala macam dan lain-lain nah masalahnya itu dinilai oleh hakim karena unsur itu melekat pada nilai yang yang ada pada saat dilakukan masyarakat itu dilakukan artinya apa perbuatan itu pada dasarnya dianggap bermasalah hanya kemudian di suatu daerah yang sudah terbiasa itu menjadi tidak pidana dianggap tidak dipidana jadi kayak misalnya dulu ya dulu itu ada kasus itu kayak misalnya kalau pakai kasus belanda itu misalnya ada orang kencing sembarangan gitu loh jadi mempertunjukkan alat kelamin segala macam lalu kemudian jadi yang nggak bersalah karena ya pada ya itu bukan tempat untuk PPI segala macam dan lain-lain jadi bisa kenanya di situ tapi kalau suatu tindakan itu dibuat sebagai pengecualian itu akan bermasalah karena apa tujuan dari hukum pidana itu berlaku secara umum gitu akan sangat susah secara prinsip menunjukkan bahwa tingkat kejahatannya itu mirip sorry tingkat kejahatannya itu equal satu daerah ke daerah lain dalam konteks yang sifatnya sangat teknis jadi gini ya saya kasih contoh ya pakai bahasa yang sederhananya gini teknisnya ya saya beli di Bali bir saya bawa itu ke Jakarta saya di Bali nggak dipidana pada saat saya bawa itu ke Jakarta saya dipidana yang dipidana itu bukan perbuatan saya yang dipidana adalah barang yang saya bawa kalau saya minum itu selesai di Bali saya habiskan itu di Bali saya nggak dipidana kalau saya mabuknya ke Jakarta saya dipidana atau nggak misalnya masih ada masih ada saya mau ngonsumsikan masih ada alkohol dalam tubuh saya itu bagaimana nah sifat-sifat yang sangat teknis detail begitu itu akan mengakibatkan ada masalah nanti di pembuktian gitu kebiasaan Indonesia kalau di luar negeri itu mempersulit jaksa untuk mempidana yang terjadi di Indonesia adalah yang ada verkriminalisasi orang sangat susah untuk punya kemampuan untuk bebas dari suatu tindak pidana karena nggak ada celah mudah kan jadi tes urin ada alkohol pidana kenapa? pasal mengonsumsi kayak narkotika aja jadi kalau untuk buku 1 bagi saya ada sedikit masalah dengan teori itu karena teori itu nggak dikenal di dalam KUHP kita mau yang baru atau yang lama kalau di buku 2 Belanda itu punya ketentuan jadi minum memabukan itu ada 2 sebenarnya 1 itu dia pakai yang istilahnya barang-barang yang benar-benar bahaya untuk dimasukkan ke dalam tubuh pasal yang sama itu dipakai menjadi pasal pidana narkotika di Belanda makanya makanya konteksnya adalah dia apa namanya menggeser ya ketentuan untuk memasukkan zat-zat berbahaya ke dalam tubuh nah yang kedua adalah yang minuman memabukan KUHP kita KUHP kita Belanda itu dibuat dengan kondisi di mana negara itu memang harus memisahkan konteks-konteks yang sifatnya moralistik dengan palsi dengan kebijakan untuk pidana jadi makanya kalau Anda lihat zina yang dipidana itu adalah orang zina kalau sudah nikah kalau belum nikah urusan negara apa nggak bisa dipidana misalnya gitu hal lain misalnya pornografi kalau itu dilakukan di ruang tertutup nggak ada masalah yang nggak boleh itu kalau Anda menempelkannya di muka umum sama seperti alkohol minuman beralkohol dia tidak pernah mempidana orang yang mau minum ya kalau Anda mau minum minum aja dan itu di Belanda ya jadi bedakan ya itu dibuat di Belanda 1870 masuk Indonesia tahun 1918 102 tahun yang lalu yang dipidana adalah kalau dia memaksa atau memberikannya itu kepada anak atau memberikannya itu kepada orang yang sudah mabuk jadi yang diukur Belanda adalah bahaya alkohol itu untuk kondisi-kondisi yang memang dia nggak berbahaya jadi bukan alkohol yang dipidana yang dipidana adalah perbuatannya gitu nah kalau di dalam undang-undang ini itu sama seperti non-narkotika yang dipidana itu alkoholnya jadi Anda punya alkohol kondisinya bisa macam-macam kayak narkotika saya bisa titipin di tasnya Mbak Pingkan Mbak Pingkan kena pidana misalnya dia bawa saya sisikan di minuman dia minum alkohol bisa kena pidana karena disebutnya hanya mengonsumsi nah itu itu yang paling bahaya jadi ada ada pendekatan yang sangat berbeda antara KUHP saat ini dengan undang-undang Minol dengan RUU Minol ini karena RUU Minol itu tidak menempatkan konteks yang sama dengan Belanda kalau Belanda itu semua tindak pidananya dia ukur mas dan ada ada risalahnya ada risalah pembentukannya jadi kalau misalnya Anda ngecek tentang apa namanya itu pasar yang 300 segala macam itu Anda akan lihat bahwa tujuan dia melindungi orang melindungi masyarakat kalau Anda mau minum Anda mau mabuk ya urusan Anda tapi kalau ada mabuknya rese Anda kena pidana masuk pidana pelanggaran 492 ya kalau nggak salah di buku 3 KUHP tentang pelanggaran jadi kalau yang dipidana di Belanda soal mabuk itu kalau Anda mabuk rese itu masuknya pelanggaran buku 3 di KUHP kita itu yang jadi pembeda nah soal overkriminalisasi tadi kan ada pertanyaan menarik soal RU-PKI segala macam begini pidana itu penting hukum pidana itu penting karena tujuan yang hukum pidana itu adalah melindungi warga negara jadi dia punya batasan yang clear kenapa pidana digunakan jadi untuk basis adalah kami tidak menolak pidana penggunaan hukum pidana yang kami tolak adalah penggunaan hukum pidana yang eksesif karena berbeda dengan hukum hukum lainnya hukum pidana itu menempatkan Anda berhadapan-hadapan dengan negara jadi logikanya begini ya ini logikanya anak hukum nih kalau belajar hukum itu biasanya dosen-dosen tua nggak setahun ini hukum pidana KUHP itu adalah pedang untuk penguasa tapi dia adalah tameng untuk warga negara jadi sekuat apa pedang itu sekuat apa tameng Anda itu tergantung bagaimana Anda ngaturnya dalam kacamata negara KUHP itu KUHP itu adalah power sorry hukum pidana itu power jadi kalau kita bikin RUU ini jadi undang-undang minol maka dia jadi power untuk negara untuk menegakkan undang-undang minol untuk melakukan mengambil hak Anda sebagian bagaimana Anda mengaturnya itu juga jadi tameng karena Anda harus mengaturkan mana yang boleh nggak boleh kalau mana yang boleh negara nggak boleh masuk itu jadi tameng Anda kalau nggak boleh negara akan memberikan batasan itu Anda nggak boleh masuk jadi apa namanya kalau orang pidana lama itu bedanya hukum acara sama hukum pidana ini kan material ya KUHP ini hukum undang-undang minol hukum material itu yang ditulis itu yang nggak boleh hukum acara pidana yang ditulis itu yang boleh jadi kalau itu ditulis itu yang Anda tidak boleh lakukan jadi hak kita direnggut di sana jadi makanya yang dimaksud dengan overkriminalisasi adalah ketika negara terlalu jauh mencampuri urusan warga negara ketika negara tidak memperhitungkan itu lalu kemudian aksesnya akses dari pemidanaan itu kriminalisasi itu tidak diperhitungkan juga oleh negara kalau negara memperhitungkan silahkan contoh tadi dibawa contoh RUPKS RUPKS mungkin nggak akan ada overkriminalisasi mungkin tidak ada satu pun undang-undang yang tidak mungkin karena dia membatasi warga negara tapi pertanyaannya ada nggak saat ini kebutuhan kita terkait dengan kekerasan seksual jawabannya ada misalnya kalau HP lama itu masih mengatur tentang hubungan seksual dengan mekanisme penetrasi alat kelamin korbannya masih perempuan pelakunya laki-laki dan penetrasi harus dilakukan antara alat kelamin dia tidak mengatur secara teknis bagaimana dengan pihak ketiga bagaimana kalau menggunakan alat bagaimana kalau penetrasi dengan kelamin dilakukan pada bagian tubuh lainnya yang bukan kelamin itu nggak diatur perlu diatur perlu disitulah negara harusnya hadir bikin RUPKS kedua kita nggak punya mekanisme perlindungan korban yang cukup kuat untuk korban kerasan seksual ada untuk perlindungan korban nggak cukup disitulah RUPKS harusnya hadir untuk melindungi korban terkait dengan kejahatan kerasan seksual jadi mengatur pidana itu bukan berarti selalu berakhir dengan overperlindungan enggak tapi kalau negara sudah atur ada kebutuhannya resursenya ada disitu dia baru berimbang banyak tindak-pindanan tindak-pindanan diatur yang memang penting undang-undang terorisme ya penting karena kita sebelumnya misalnya dalam perdebatan banyak perdebatan nggak ada undang-undang ITE perlu nggak? perlu yang perlu jadi gini ya ini saya kasih contoh terakhir saya kasih contoh undang-undang ITE di paling gampang undang-undang ITE itu overkriminalisasinya itu di pasal 27, 28, 29 itu pasal-pasal yang nggak ada di nasa akademik undang-undang ITE pada saat dibentuk 2008 dimasukkan oleh anggota DPR diminta oleh polisi di ancamannya jadi 6 tahun jadilah kita punya masalah non-undang ITE semua pasal-pasal yang non-undang ITE yang tidak bermasalah itu betul-betul pasal-pasal memang pada saat 2008 dibutuhkan penyadapan intersepsi intersepsi komputer hack cyber cyber crime kejadian cyber soal ngehack ngambil uang dari kartu kredit dan lain-lain pasal-pasal itu diatur nggak diundang-undang ITE diatur nah yang overkriminalisannya adalah yang nggak penting dimasukin sama negara kita tercintai ini pasal 27, 28, 29 27 masuklah penghinaan apalah bedanya penghinaan yang 1, 27, ayat 3 penghinaannya nyetrum yang 3, 3, 11 nggak nyetrum karena Pak IKHP itu aja bedanya 27, ayat 1 kesusilaan ada diatur di IKHP ada nggak? ada jadi yang duplikasi itu itu masalah utamanya jadi ketika duplikasi itu muncul itu yang jadi problem disitu overkriminalisasi muncul ketika dia nggak penting negara nggak bisa nggak bisa ngatur dan itu yang menjadi masalah nah khusus untuk una-una minol duplikasi nggak? nggak karena dia ngatur beyond lebih dari itu dan menurut saya nggak penting gitu loh pidananya ya pasal pidananya itu menurut saya nggak penting jadi apa namanya mengukur overkriminalisasi itu bukan berarti melihat oh dia diatur pidananya maka dia bermasalah nggak kayak RUPKS tadi uji cobanya ada nggak yang duplikasi kalau ada duplikasi bagi saya nggak penting overkriminalisasi karena bahaya juga untuk korban kedua dia ngatur tidak bisa diprediksi unsur-unsurnya gimana unsur-unsurnya terlalu karet atau nggak kalau karet overkriminalisasi udah pasti karena semua orang bisa masuk ketiga dia mengatur hal-hal yang memang nggak perlu diatur problemnya kalau Anda ngaturnya gitu aja ya nggak salah kalau Anda ngaturnya pakai pidana bubar negara gitu aja sebenarnya jadi apa yang kena kita-kita lagi gitu sebenarnya sebagai warga negara saya rasa itu kurang lebih tanggapan saya terima kasih oke thank you mas Erasmus kepada mbak Pinkan dipersilahkan mbak untuk tanggapan ke pertanyaan mas Usep tadi terima kasih mas Haikal dan juga mas Usep untuk pertanyaannya jadi mungkin menjawab terkait dengan tadi terkait dengan studi kami di CIPS dan apakah ada penemuan dari studinya yang melihat aspek agama gitu ya mungkin pertama-tama saya mau meluruskan juga untuk penelitian dan rekomendasi CIPS itu dibuat berdasarkan sudut pandang kesehatan masyarakat dan juga beberapa ada yang melihat dari faktor sosial ekonomi dan bukannya agama jadi kami menyadari bahwa demand untuk minuman beralkohol itu sendiri sebenarnya akan selalu ada terlepas dari agamanya apa ya di Indonesia dan jadi alasan kami di CIPS untuk mendorong sebenarnya untuk membuka akses ke alkohol yang legal baik dari segi harganya mungkin bisa lebih terjangkau dan juga aksesibilitasnya bisa diatur dengan sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat juga untuk mengakses minuman-minuman yang lebih legal itu adalah untuk mengajak sebenarnya para konsumen untuk bisa bertindak lebih bijak dan memikirkan juga resiko kesehatan karena memang lagi-lagi minuman beralkohol tentu juga punya dampak negatif kepada masyarakat jika dikonsumsi secara berlebihan dan dalam konteks yang tadi kalau misalkan mengutip dari mas Eras juga ketika minum terus abis itu kita nyetir ada beberapa dampak-dampak juga yang bisa menimbulkan mungkin kecelakaan atau hal-hal yang lainnya jadi memang lebih baik itu diatur jadi memikirkan resiko kesehatan dan juga bertanggung jawab atas kesehatannya dan juga orang lain karena lagi-lagi dampak dari kebijakan ini kan tidak hanya menyasar kepada satu kelompok saja tapi juga kepada masyarakat secara luas yang mana sayangnya ada kelompok masyarakat yang mendapatkan dampak negatifnya lebih tinggi kalau misalkan kita melihat dari beberapa studi itu justru yang tadi kelompok dengan pendapatan ekonomi menengah ke bawah yang seringkali menjadi korban dari restriksi yang sudah dilakukan pemerintah sebenarnya terkait dengan minuman beralkohol larangan minuman beralkohol karena kalau misalkan kita melihat dari data pantauan media yang dilakukan chips terkait dengan korban lonjakan korban untuk minuman oplosan itu angkanya di atas 100 per tahun 2015 2016 dan 2018 jadi itu lebih dari 100 untuk kasus total kasus yang meninggal dan juga korban yang dirawat dan itu kan juga bertepatan setelah satu tahun tadi diberlakukan apa namanya pelarangan untuk menjual minuman beralkohol dengan kadar yang paling rendah tadi di golongan itu di tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan lagi-lagi sebenarnya permasalahannya mungkin bukan hanya di aspek moralitas kali ya tapi lebih ke penegakan hukumnya juga jadi kita sudah punya aturan yang segini banyaknya tapi ternyata memang masih ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dan jadi yang muncul pertanyaannya adalah sebenarnya dengan aturan yang ada ini penegakan hukumnya sudah efektif atau belum dan ternyata kalau misalkan kita lihat kan bisa dinilai sendiri dari masyarakat juga bagaimana dan juga mungkin pemerintah bisa melihat juga secara lebih spesifik di daerah-daerah yang mungkin terjadi kasus peningkatan korban oplosan dan semacamnya apakah kebijakannya itu sudah efektif mencapai tujuan yang dibuat aturan tersebut atau justru ada dampak yang di luar kendali pemerintah atau rencana di awal sebenarnya tujuan itu peraturan tersebut dibuat jadi lagi-lagi kami melihat bahwa hal ini sebenarnya ya di luar dari aspek keagamaan ini juga merupakan aspek sosial menyentuh aspek sosial ekonomi masyarakat juga dan tentu kesehatan itu sudah pasti juga menyambung ke sana dan mungkin kalau misalkan bisa melihat dari aturan yang lain kami di CHEPS juga punya penelitian terkait dengan industri hasil tembakau dan ini penelitiannya juga baru masih sekitar 2 bulan yang lalu saya juga menulis terkait penelitian tersebut dan memang sebenarnya kalau pengaturan untuk larangan merokok itu sudah ada aturan-aturannya dan mungkin lebih diutamakan untuk dibawa usia gitu ya untuk mencegah adanya perokok-perokok anak tapi justru dari aturan-aturan yang ada saat ini lagi-lagi masalahnya bukan di aturannya tapi di penegakan hukumnya karena ternyata datanya justru hingga sekarang itu malah mengalami peningkatan prevalensi perokok anak sedangkan untuk yang dewasanya ada penurunan tapi hanya sedikit jadi bisa dibilang masalah itu tidak selesai hanya dengan dibuatnya aturan tapi bagaimana aturan tersebut bisa diimplementasikan dan ditegakkan hukumnya oleh aparatur negara juga dan juga tentu kontribusi dari masyarakat dalam mengawal isu-isu tersebut juga jadi balik lagi sebenarnya poin yang penting di sini tidak hanya mengenai pembuatan aturannya saja tapi juga bagaimana aturan tersebut bisa ditegakkan di masyarakat secara adil mungkin itu jawaban saya Mas Haikal dan Mas Usap terima kasih oke terima kasih banyak Mbak Pinggan dan Mas Sarah tadi untuk tanggapannya untuk pertanyaan dan tanggapan terakhir saya persilahkan ke editor editor suara kebebasan Mbak Dinda ya persilahkan Mbak thank you Haikal makasih banyak Mbak Eras dan Mbak Pinggan menarik sekali karena buat kami pelajaran pentingnya adalah yang tadi disebutkan Mbak Eras juga terlalu banyak intervensi negara terutama di ranah privat itu tanpa diukur dengan resources itu malah tidak jadi memikirkan unintended konsekuensi seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Pinggan lewat studi CIPS pertanyaan saya ini sebenarnya terkait dengan konteks ya misalnya tadi Mbak Eras sempat bilang bahwa tadi ya ada pasal 8 di RUU tersebut yang malah memungkinkan yang membuat pengecualian gitu dan itu di konteks pidana itu malah sebenarnya juga menjadi ridandan gitu apakah sebenarnya pasal 8 itu dan ini mungkin juga berlaku untuk Mbak Pinggan ya untuk menanggapi apakah sebenarnya pasal 8 itu entah apa maksud RUU ini dikeluarkan ya itu dalam rangka membuat karena kita banyak banget sih pasal-pasal karet ya mungkin Mbak Eras bisa jelaskan gitu jadi melarang tapi memperbolehkan tapi dengan standar moralitas yang tinggi dan itu menjadi bermasalah seperti yang disebutkan oleh Bilton Friedman misalnya jangan melihat kebijakan itu dari intensi baiknya karena itu bahaya sekali yang harus dilihat justru adalah bagaimana dampak dari kebijakan itu selain tentunya penerapannya nah kembali di konteks soal pemerintah daerah apakah mungkin kasarnya gini deh karena DPR ini kan udah sering banget nih melakukan pengesahan undang-undang di belakang layar ya biarpun masyarakat udah teriak segala macam biasanya mereka hajar terus apakah mungkin dalam konteks otonomi daerah dan menempatkan ini sebagai otoritas pemerintah daerah untuk menentukan oh yaudah undang-undang seperti ini tapi kita kembaliknya ke konteks di daerah itu menjadi salah satu cara untuk menyiasati hal ini gitu loh Bang Era sehingga juga tidak ada pengaturan yang terlalu tidak ada over regulation yang berlebihan juga terhadap hak pilih individu untuk mengkonsumsi regardless the religion tapi juga ada kesempatan karena ada pasal 8 itu gitu saya sih gak paham dari aspek hukumnya cuman ya event ITE aja itu terjadi yang mestinya tidak mengurusin moralitas kenapa jadi tiba-tiba ada semua di situ apakah kecenderungannya di situ karena misalnya kayak undang-undang konflik sosial misalnya itu kan juga akhirnya yaudah itu diserahkan ke daerah sehingga kalau dalam hirarki peraturan perundang-undangan kan jadi juga jadi aneh tapi kalau di konteks pluralisme di Indonesia itu seperti apa sih sebenarnya kan undang-undang itu pastinya lebih tinggi daripada perda tapi in the name of konteks dan kebutuhan untuk meng-catter itu jadi tidak terkunci oleh urusan tekanan mayoritas atau agama tertentu kalau di dalam hukum itu seperti apa Bang Eras atau di dalam kebijakan seperti apa kalau dari studi Cips thank you terima kasih banyak Mbak Dina tadi untuk pertanyaan dan tanggapannya untuk yang pertama diserahkan ke Mas Eras dan karena sudah jam 9 juga mas mungkin untuk menanggapi dari tanggapan Mbak Dina lagi sekalian closing statement dari Mas Eras dan Pak Binkan untuk Mas Eras yang pertama kali silahkan closing statement ya berarti ya iya mas tadi ada beberapa ya saya apa namanya catat di handphone saya ada beberapa pertanyaannya cuman yang paling memikat pandangan saya itu soal saya jawab dulu dari paling belakang bagaimana kalau misalnya diserahkan ke daerah ada beberapa daerah yang punya pengaturan yang cukup ketat soal minol Aceh yang paling ketat dalam kandung jinayat pidainnya sampai cambuk dan lain-lain tapi apakah Aceh terbebas dari minuman beralkohol enggak juga gitu ya kalau Anda ke pulau Anda masih bisa ketemu banyak alkohol gitu loh karena di daerah turis jadi yang ada yang berlindungan aja gitu itu satu gitu ya yang kedua adalah Aceh jadi salah satu daerah dengan tingkat investasi paling rendah 2018 terus menurut saya kalau tidak salah itu tiga tiga kecil ya investasi Indonesia dan Pak Jokowi sampai harus bilang tuh cambuk kalau misalnya jangan di depan umum di dalam lapas aja cambuknya gitu kita enggak pernah punya masalah dengan kandung jinayat silahkan-silahkan aja tapi yang jadi problem bagi kita adalah Aceh adalah salah satu gambaran ketika membuat aturan dia tidak memperhitungkan konteks-konteks yang apa kan namanya yang berhubungan dengan itu tapi perda agak berbeda memang karena kandung jinayat itu kan perda ya tapi perda memang agak berbeda karena perda punya batasan-batasan lah dia maksimum 6 bulan kurungan lalu kemudian dandanya juga dibatasi berbeda dengan yang menegakkan juga 1 PP jadi ada perbedaan pendekatan yang cukup apa namanya berbeda dengan ketika dia digeser ke taraf undang-undang itu yang pertama nah yang kedua kalau saya ditanya soal pasal 8 saya akan jawab dari banyak pengalaman Indonesia enggak akan jalan itu pasal 8 karena apa? karena saya kebayang susahnya untuk menentukan daerah-daerah yang apa namanya yang punya aturan yang agak berbeda nah itu akan membuat kita kayak negara federal aja karena sangat tergantung dari masing-masing daerah masing-masing ketentuan gitu ya ya jadi problem saya sebenarnya bukan masalah mau daerah ini ngelarang mau daerah itu bukan tapi coba dia dicek rumusan apa namanya pengaturan saya baca ya misalnya tangga apa namanya pasal 8 pasal 8 ayat 1 larangan sebagaimana dimaksud pasal ya oke lah ya berlaku untuk kepentingan terbatas ayat 2 nya disebut kepentingan tersebut terbatas sebagai masalah pada ayat 1 meliputi kepentingan adat ritual keagamaan wisatawan wisatawan farmasi dan tempat-tempat yang dijirikan oleh peraturan perundang undangan oleh peraturan perundang undangan tiga ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan terbatas bagaimana masalah idea diatur oleh peraturan pemerintah jadi kita akan punya peraturan pemerintah yang mengatur tempat-tempat mana Anda boleh minum alkohol tempat-tempat mana Anda tidak boleh minum alkohol problemnya kalau baca RU itu yang selalu jadi masalah bagi saya adalah angka kriminal apa namanya ancaman pidananya kalau Anda lihat kalau kita lihat ancaman pidananya pasal 5 memproduksi golongan A, B, dan C sebentar pidananya di bawah ya ini paling malas ini saya baca undang-undang di pecah-pecah kenapa ya setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di aset pasal 5 dipidanan dengan pidana penjara paling sedikit dua tahun paling lama sepuluh tahun jadi memproduksi pasal 5 itu kan memproduksi ya jadi memproduksi alkohol orang kamu saya tuak memproduksi alkohol ancaman pidananya itu lebih berat daripada memperkosa karena pada pasal pidana minimum memperkosa itu cuma satu hari bikin alkohol bikin tuak dua tahun pasal itu lebih berat daripada percabulan memaksa orang berbuat cabul jadi kalau ada korban yang korban percambulan bikin alkohol bikin tuak itu tingkat kejahatannya lebih besar ketimbang berbuat cabul nah itu yang saya jadi itu yang akan jadi masalah karena apa akhirnya menimbulkan pasar apa menimbulkan illicit market untuk bergame dengan aparat penegak hukum korupsi muncul kita belum bahas konsumsi tadi saya sengaja simpan korupsi muncul salah satu masalah terbesar dari pasar gelap dan lain-lain itu itu korupsi di aparat penegak hukum itu yang terjadi di Amerika itu yang terjadi dengan kas-kas narkotika itu yang terjadi di Meksiko makanya Presiden Meksiko teriak-teriak untuk kemudian merubah palsi soal narkotika karena apa polisinya habis semua dibayar polisi perbatasannya habis semua dibayar jadi kalau saya menilai pasal lapangan itu nggak bakalan berjalan seperti yang diharapkan itu akan menjadi bergame yang akan jadi dagangan lah jualan dan lain-lain nah kalau di kacamata pidana-nya saya rasa itu ya nanti tadi pertanyaannya banyak mungkin yang lebih cocok di jawab oleh Pak Pinggaan nah closing statement saya begini posisi kita tetap ICJR posisinya adalah kalau mau diatur silahkan diatur tapi kita punya posisi bahwa kita punya pengalaman buruk dengan undang-undang narkotika dan kalau kita berpikir bahwa undang-undang ini lebih ringan daripada undang-undang narkotika kita salah besar karena aturan ini lebih jauh lebih berbahaya dengan undang-undang narkotika undang-undang narkotika itu sejelek-jelek undang-undang narkotika subsistemennya itu well established karena kita punya masalah narkotika sejak lama jadi rehab Anda punya rehabnya Kemenkes sudah punya divisinya sendiri yang berhubungan dengan itu related to drugs HIV sudah well established tidaknya lah ya dan lain-lain alkohol kita mulai dari nol mana ada pantai rehab alkohol di kampung saya mbak dibalik itu pantai rehabnya itu gereja jadi jadi apa namanya jadi di dalam kondisi itu saya melihat bahwa aturan ini akan sangat berbahaya lebih berbahaya dari narkotika karena tadi ya sifatnya alkohol di Indonesia itu sifatnya sudah kultural dan kalau pasal 8 itu bilang kepentingan adat adat itu bukan acara jangan bayangkan acara itu nikahan orang Manado nikahan orang Torajen no adat itu dia binding dia mengikat pada orangnya jadi kalau saya punya adat kumpul-kumpul sama teman-teman saya di Jakarta gitu ya saya orang Batak saya terikat dengan adat Batak di Sumatera Utara meskipun di mayoritas di sana saya kena pidana enggak nah itu enggak bisa dijawab akhirnya apa nah keraguan-raguan itulah yang akan menimbulkan masalah hukum lebih besar ketidakpastian itulah yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan akhirnya menimbulkan ketidakadilan itu yang paling bahaya jadi posisinya kita tetap kami menolak RU ini kalau kalau gitu ya kita enggak menolak kalau misalnya mau diatur regulasi yang sifatnya regulasi ya penting karena Mbak Ping kan juga udah ngerace isunya saya buka website-nya tadi bagus sekali yang Oplosan dan Oplosan itu tidak tersentuh hanya satu pasal minuman racikan terus ada penjelasan yang disitu etanol dan kawan-kawannya jadi dari RU itu begitu megahnya RU itu cuma satu pasal tuh yang ngebahas kampanyenya Mbak Ping kan gitu loh dan masalahnya dalam kampanye Mbak Ping kan itu chips mencoba meyakinkan kita baru bahwa bahayanya itu di Oplosan gitu loh yang bahkan tidak tersentuh oleh RU ini tidak banyak tersentuh oleh RU ini masa sih saya minum autan sama metanol 40% boleh kalau saya melakukan itu di acara ini di acara kawinan adat gitu kan tidak masuk akal kan logikanya jadi tidak masuk akal gitu masa sih saya boleh itu kan dibilang para wisata ya wisatawan ya masa boleh sih orang mulai minum ini minum apa namanya itu alkohol luka 40% itu campur autan campur Coca-Cola jadinya tidak dipidana dong karena ada pengecualian di pasal 8 itu kan jadi logikanya jadi kemana-mana jadi itu ya posisinya tetap spektrum berasparasi tadi harus diperhatikan unregulated market itu sama berbahaya dengan unregulated criminal market jadi apa namanya posisi kita disitu jadi selama dia masih sifatnya berkriminalisasi masih menggunakan pidana yang eksesif masih dengan rumusan pidana yang membingungkan dari kacamata kita penelitif umpidana makanya bagi saya RU ini layak untuk ditolak di posisi itu tapi kita tidak pernah menolak untuk regulasi karena memang butuh untuk kesehatan masyarakat Indonesia saya rasa itu terima kasih Mbak thank you Bang Eras oke thank you banget Mas Eras untuk tanggapannya dan untuk kesehatan tadi untuk kepada Mbak Pingkan dipersilakan Mbak untuk menanggapi tanggapan dari Mbak Dinda tadi dan juga kesehatan temennya dipersilakan terima kasih Mbak Haikal dan juga Mbak Dinda atas pertanyaannya tadi kalau saya lihat lagi apakah mungkin diberikan kepada otonomi daerah untuk pengaturannya terkait dengan hal ini sebenarnya sudah dilakukan gitu jadi pemerintah daerah saat ini juga sudah memiliki wawenang untuk mengatur lebih lanjut dari aturan mengenai pembatasan minuman beralkohol dan ini juga secara kalkulasi jumlah juga sangat banyak sebenarnya jadi ada studi yang dibuat oleh Buhler di tahun 2016 itu melihat sekitar 300-an perda di Indonesia ini terinspirasi dari hukum syariah dan lebih dari 50% dari 300-an tadi itu meregulasi terkait dengan alkohol jadi bisa dibilang mungkin sekitar 150-an ke atas perda-perda di Indonesia tadi itu meregulasi alkohol dengan variasi regulasinya juga jadi ada yang mungkin seperti di Aceh tadi disebutkan Mas Eres jauh lebih ketat terkait dengan pembatasannya dibandingkan dengan mungkin beberapa daerah lain yang berlakukan larangan parsial dan kalau misalkan dilihat dari peraturan daerah ini sebenarnya karena sudah ada jadi mungkin di DPR pikirnya membutuhkan diaturan yang secara nasional gitu kan dan kalau melihat dari bentuk produk legislasi yang diajukan yaitu RUU yang mana kalau goal akan jadi undang-undang membahas mengenai minol menurut kami di Cips itu RUU minolnya sendiri tidak masalah tapi balik lagi terkait dengan substansinya sebenarnya kalau melihat dari substansi yang sekarang tentu menjadi suatu masalah menurut kami karena tidak mempertimbangkan juga aspek-aspek terkait dengan oplosan tadi benar kayak yang dibilang dengan Mas Eras bahwa hanya satu pasal saja yang kurang lebih secara eksklusif menyentuh isu ini bahkan di Naskah Akademiknya pun juga tidak membahas atau mempertimbangkan terkait dengan kasus-kasus mengenai bahaya oplosan justru yang banyak dikutip gitu lebih terkait dengan apa namanya dampak kejahatan kriminal akibat minum-minuman beralkohol yang mana juga kalau saya pribadi melihat dari Naskah Akademiknya juga masih merasa kurang yakin sih sebenarnya dengan hal tersebut karena juga melihat beberapa penelitian yang dilakukan oleh lembaga lain di Indonesia belum ada yang membuktikan secara ilmiah gitu kalau misalkan ada korelasi yang kuat antara minum-minuman beralkohol dengan hal tadi jadi lagi-lagi terkait dengan bukti empiris untuk mendukung pemerintah khususnya DPR dalam menjustifikasi urgensinya dan terkait dengan closing statement mungkinnya kalau di sini kami di Cips juga mengharapkan sebenarnya RUU Minol ini bisa menyentuh hal-hal yang krusial seperti tadi mengenai oposan dan juga hal-hal yang justru belum ada di cakupan aturan yang sebenarnya sudah banyak beredar di level daerah maupun kementerian tadi yaitu terkait dengan regulasi di platform daring karena lagi-lagi kalau wacananya nanti pemerintah mengeluarkan aturan yang melarang secara total penjualan ataupun juga konsumsi masyarakat dari produk minuman beralkohol yang legal dan dijual secara daring ini tentu akan menambah pangsa pasar ilegal atau pasar gelap tadi yang tadinya hanya mungkin toko-toko saja sekarang sudah masuk ke ranah e-commerce dan kalau misalkan tidak ada aturannya lagi-lagi kita akan bisa juga kejar-kejaran dengan perkembangan teknologi dan juga bisnis model dari industri-industri terkait jadi hal ini mungkin juga menarik apakah pemerintah bisa meregulasi terkait dengan hal ini ketimbang melakukan pelarangan secara total yang mungkin itu di satu sisi memudahkan untuk pemerintah untuk mempidanakan atau mencetukkan hukuman tapi lagi-lagi menimbang apa yang disampaikan mas Eras apakah secara kapasitas kita sebenarnya punya modal untuk hal tersebut apakah dari segi penegakan hukumnya ataupun juga fasilitas-fasilitas negara seperti lapasnya itu juga mendukung hal-hal seperti itu yang mungkin belum banyak dikaji atau dipublikasikan oleh pemerintah dalam menimbang terkait dengan pembentukan RUU ini jadi dari kami sendiri di Cips juga melihat bahwa sebenarnya terkait dengan RUU ini masih perlu banyak diskusi yang harus dilakukan pemerintah dan DPR dan terutama juga mempertimbangkan aspek-aspek yang empirik gitu jangan hanya ke salah satu pandangan aja tapi juga melihat bagaimana kondisi di lapangan dan juga prioritas tentu saja apakah isu ini memang benar-benar urgent untuk dibahas saat ini atau ada sebenarnya RUU-RU lain yang justru lebih mendesak untuk pisahkan kalau dari saya mungkin itu untuk menjawab Mbak Dinda dan terima kasih juga untuk Mas Erasmus tadi penjelasannya banyak sekali hal-hal yang mencerahkan buat saya karena background saya sendiri sebenarnya bukan hukum jadi membahas mengenai hal pidana tadi sangat menarik sekali terima kasih Mas Erasmus thank you Mbak Pingkan oke terima kasih banyak Mbak Pingkan Mas Erasmus dan juga untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir di diskusi suara kelebasan kita kali ini malam ini malam Sabtu meskipun besok libur bersedia diskusi bersama kami semua terima kasih banyak dan mungkin sebelum saya tutup kalau tidak keberatan mungkin teman-teman boleh membuka kameranya kalau berkenan untuk kita foto bareng beserta juga dengan pembicara terima kasih banyak dan thank you Mas Erasmus Mbak Pingkan kapan-kapan kita menurut punya waktu lagi untuk berdiskusi dan untuk teman-teman thank you banget sudah bersedia hadir diskusi kali ini untuk info-info diskusi suara kebebasan selanjutnya akan selalu kita share di medsos kami at suara kebebasan di instagram bebas.org di twitter suara kebebasan.id di facebook dan kita juga ada di line suara kebebasan pastikan kita selalu share oke sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman khususnya ke Mas Erasmus dan Mbak Pingkan thank you dan sukses selalu untuk Mas Erasmus Mbak Pingkan teman-teman semua salam sehat